Jejak dibalik kabut jilid satu. Perjalanan itu sudah menjadi semakin jauh. Malam pun menjadi larut. Embun mulai terasa membasahi kulit. Ketika Paksi Pamekas berpaling, yang nampak hanyalah kegelapan. Hitam pekat. Paksi Pamekas tidak tahu kemana ia harus pergi. Tetapi ia harus pergi meninggalkan rumahnya. Meninggalkan ibunya dan dua orang adiknya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Masih ternih yang perintah ayahnya yang memandangnya dengan mati membara. Kau sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Kau tidak boleh hanya berpangku tangan saja di rumah, sementara keluarga ini terancam bencana. Paksi Pamekas menarik nafas dalam-dalam. Kakinya terantuk batu padah sehingga langkahnya menjadi gontai. Paksi berhenti sejenak. Pepohonan yang tegak membeku di sekelilingnya seakan-akan merubunginya. Gem risik angin di dedaunan bagaikan melontarkan pertanyaan lembut. Kau akan pergi ke mana anak muda? Paksi kemudian bahkan duduk di atas batu padas di pinggir jalan yang menjadi kian sempit dan rumpil. Terngi yang suara ibunya kakang tumenggung. Paksi masih terlalu muda untuk melakukan tugas yang begitu berat. Kau selalu memanjakannya bentah ayahnya umurnya sudah menginjak 17 tahun? Apakah ia masih harus tidur di bawah lengan ibunya? Kau sengaja mengusirnya ibunya mulai menangis. Sudah waktunya ia menunjukkan baktinya kepada orang tuanya ayahnya menjadi semakin keras. Ibunya menjadi terisak. Tetapi ayahnya tidak menjadi semakin lembut. Bahkan kata-katanya menjadi semakin tajam. Aku tidak ingin mempunyai anak yang hanya dapat merengek, merajuk dan bahkan menangis. Ia harus benar-benar menjadi seorang laki-laki. Adiknya pada saatnya juga harus menjadi laki-laki sejati. Sebagai mana anakmu yang bungsu juga harus menjadi perempuan panutan? Aku seorang tumenggung. Seorang pandega dalam tatanan keprajuritan. Apakah anakku harus menjadi anak yang cengeng, sementara ayahnya berada dalam kesulitan? Paksi mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Ia memang sudah menjadi semakin dewasa. Umurnya sudah menginjak 17 tahun tetapi kawan-kawannya, yang sebaya dengan umurnya, masih sempat bermain bengkat. Binten atau bergulat di tepian. Paksi terkejut ketika ia mendengar ranting yang berderak patah. Seekor burung malam mengepakan sayapnya dan terbang menyusuri kegelapan. Yang tertinggal adalah suaranya yang melengking, menggores sepinya malam. Terbayang kembali, ibunya menangis memeluknya ketika ia keluar dari pintu rumahnya, pergi tanpa diketahui kemana. Paksi Pamekas pun tidak tahu, apakah yang sebenarnya harus dilakukan. Yang ia ketahui adalah, bahwa ayahnya telah mengeluh karena kedudukannya yang terancam. Diam-diam di istana pajang telah tersebar desas-desus bahwa cincin kerajaan telah hilang. Sebuah cincin yang dianggap sebagai sifat kandil dari Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya di pajang, di samping pusaka-pusakanya yang lain. Cincin yang terbuat dari emas dan bermata tiga buah batu akik yang berbeda. Cincin yang dibuat tidak sebagaimana cincin yang lain. Cincin biasanya merupakan embanan dari satu batu akik saja. Tetapi cincin yang hilang itu adalah cincin yang bermata tiga buah batu akik. Cincin yang disebut Kiai Tunggul. Siapa yang dapat menemukan cincin itu akan diangkat menjadi tumenggung weda dan akan diangkat pula menjadi penanggung jawab pengamanan seluruh istana pajang dan akan berada langsung di bawah perintah Ki Gede Pemanahan. Paksi belum pernah melihat cincin itu. Paksi juga tidak tahu apakah sebenarnya yang disebut bencana oleh ayahnya. Bencana yang mengancam keluarganya karena hilangnya cincin itu. Apakah ayah menjadi cemas bahwa kedudukannya terancam jika ia tidak dapat menemukan cincin itu bertanya paksi di dalam hatinya. Menurut ayahnya, para tumenggung juga sudah menyebarkan orang-orangnya untuk mencari cincin itu. Sementara itu ayahnya juga sudah memerintahkan tiga orang yang dianggap abdinya yang setia untuk mencarinya. Tetapi di samping ketiga orang abdinya, maka paksi juga harus pergi mencari cincin yang belum pernah dilihatnya itu. Apakah ada juga di antara para tumenggung yang memerintahkan anaknya pergi sebagaimana ayah pertanyaan itu selalu mengganggunya. Tetapi paksi sadar bahwa ia memang tidak boleh cengeng. Ia tidak boleh mengeluh apalagi menangis. Tetapi ia harus berbuat sesuatu. Apapun juga, paksi menarik nafas dalam-dalam. Dalam kegelapan paksi sampat menilai sikap ayahnya kepadanya. Ia memang bukan seorang anak yang disejukan oleh kasih sayang ayahnya yang keras. Di antara kawan-kawannya, paksi termasuk anak muda yang kuat. Ketika ia bermain binten dengan anak-anak muda sebayanya, paksi pernah membuat seorang kawannya tidak dapat berjalan sampai tiga hari. Bergulat di pasir tipian, paksi pun menjadi anak muda yang disegani. Tetapi sayang, bahwa kesempatan bermain bagi paksi sangat sempit dibanding dengan kawan-kawannya. Kini paksi pamekas harus meninggalkan semuanya itu. Rasa-rasanya segalanya begitu cepat berlalu. Ia merasa masih belum cukup puas berkumpul bersama keluarganya, bermain bersama kawan-kawannya dan sedikit bermanja-manja di rumah yang berhalaman. Dan luas dan terawat bersih oleh bekas tangan ibunya. Burung hantu terdengar berlagu di dalam kegelapan. Suaranya ngelangut membuai malam menjadi semakin terasa sendu. Paksi tidak duduk terlalu lama. Ia pun kemudian segera bangkit dan meneruskan perjalanan menuju ke tempat yang tidak diketahinya. Malam pun menjadi semakin malam. Dinginnya terasa menggigit tulang. Sambil berjalan paksi menyelimut di tubuhnya dengan kain panjangnya. Ia sengaja tidak membawa apapun. Jika pakaiannya kotor, ia dapat mencucinya dan sekaligus menjemurnya di atas bebatuan di sungai, sehingga akan cepat menjadi kering. Jika pakaian itu kemudian rusak dan koyak, maka ia dapat membelinya. Ibunya memberinya bekal uang cukup banyak, serta beberapa buah perhiasan simpanannya. Jika keadaan memaksa, maka ia dapat menjualnya dan mempergunakan uangnya. Paksi melangkah saja menuruti langkah kakinya. Yang dilakukannya adalah sekedar menjauhi pajang tanpa tujuan, tanpa rencana dan tanpa tahu apa yang akan dilakukan. Namun akhirnya paksi itu pun menjadi letih. Ketika ia memasuki sebuah padukuhan, maka beberapa orang yang meronda pun menghentikannya. Siapa kau bertanya salah seorang dari mereka? Namaku paksi pamekas jawabnya. Kau akan pergi kemana atau pergi dari mana? Paksi menjadi bingung. Tetapi ia tidak ingin menyatakan apa yang sebenarnya harus dilakukannya. Karena itu maka jawabnya. Aku adalah seorang pengembara. Aku mengembara dan satu tempat ke tempat. Agak jauh dari pajang. Orang tua ibunya itu semasa hidupnya tinggal di sebuah padukuhan yang tenang dan tenteram. Paksi pernah tinggal beberapa lama di rumah neneknya. Ketika kakeknya meninggal ia menunggui neneknya sampai beberapa bulan. Namun menjelang setahun, neneknya telah meninggal pula. Aku anak banyu wanyar jawab paksi. Para peronda itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, perjalananmu belum begitu jauh jika kau memang seorang pengembara. Aku baru mulai ke sana, jawab paksi. Orang tuaku telah tidak ada lagi. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, aku berharap bahwa aku akan mendapat pengalaman dari pengembaraanku ini. Apakah kau tahu, di mana kau berada sekarang bertanya salah seorang di antara para peronda itu? Tidak jawab paksi. Kau masih berada di sekitar pajang. Kau sekarang berada di padukuhan derisanan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berjalan sepanjang hari. Tetapi orang itu mengatakan bahwa ia masih berada di sekitar pajang. Tetapi paksi tidak menjawab selain mengangguk-angguk kecil. Apakah kau ingin beristirahat bertanya salah seorang peronda itu? Paksi mengangguk. Baiklah berkata orang itu marilah, aku antar kau ke banjar, kau dapat tidur di banjar. Besok pagi kau dapat meneruskan pengembaraanmu. Terima kasih, paman jawab paksi. Orang itu meskipun masih nampak muda, tetapi ia tentu bukan anak muda lagi. Wajahnya nampak bersih dan setiap kali giginya nampak di sela-sela bibirnya jika ia tertawa. Paksi diantar oleh orang itu ke banjar. Diserahkannya paksi kepada penunggu banjar, yang tinggal di bagian belakang banjar yang nampak bersih dan terawat itu. Penunggu banjar itu ternyata orang yang sangat baik. Ia menerima paksi dengan senang hati. Bahkan nasi yang masih terdapat di geledek bambunya dengan sepotong pepes udang dan sambal terasi telah diberikannya pula kepada paksi. Aku tidak mempunyai seorang anak pun sampai istriku meninggal berkata penunggu banjar itu. Paksi mengangguk kecil. Sementara orang itu bertanya siapa namamu? Paksi memang tidak ingin menyembunyikan namanya. Karena itu, maka ia pun menjawab namaku paksi, paman. Kepada penunggu banjar itu, paksi menceritakan bahwa dirinya adalah seorang pengembara sebagaimana dikatakannya kepada para peronda. Kenapa hal itu kau lakukan, ger? Apakah kau tidak mempunyai sana kadang lainnya, sehingga kau harus pergi mengembara? Tidak, paman. Aku sudah tidak mempunyai sana kadang. Paksi berkata penunggu banjar itu mumpung kau belum terlalu jauh pergi meninggalkan kampung halamanmu. Apakah kau mau tinggal di sini saja bersamaku? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya maaf, paman. Sudah bulat tekadku, bahwa aku akan pergi mengembara. Mungkin aku akan mendapatkan pengalaman yang dapat aku pergunakan sebagai bekal hidupku kelak. Tetapi apakah yang kau harapkan dari sebuah pengembaraan? Menempa diri atau kesempatan melihat dinding cakrawala yang tidak akan pernah dapat disentuh? Jika kau tinggal, paksi, maka kau dapat memperdalam ilmu dan menimba pengetahuan. Bekal yang lebih nyata bagi masa depanmu dari sekedar pengalaman menempuh perjalanan panjang. Paksi tidak dapat mengatakan apa sebenarnya yang sedang dilakukannya itu. Juga ketidaktahuannya tentang arah perjalanan yang tidak diketahuinya. Yang dapat dikatakannya adalah sebuah perjalanan mengkembara tanpa tujuan. Penunggu banjar itu tidak dapat berbuat lebih banyak daripada berharap. Tetapi paksi pamekas tidak dapat memenuhinya. Malam itu paksi bermalam di sebuah banjar padukuhan. Di hari pertama dari perjalannya yang tidak diketahuinya sampai kapan itu, telah ditemuinya orang-orang yang berbaik hati. Tetapi ketika ia berangkat dari rumah, ibunya telah berpesan kepadanya bahwa ada seribu sifat dan watak manusia di muka bumi ini. Ada yang baik, agak baik, ada yang dengki dan iri dan ada pula yang jahat. Ternih yang kembali pesan ibunya paksi. Ada orang yang sikap lahiriahnya sangat baik. Tetapi sebenarnya di hatinya tumbuh bulu serigala. Bahkan menjadi hunian iblis yang paling jahat. Pesan ibunya itu telah membuat paksi menjadi berhati-hati. Meskipun demikian, ia tidak mencurige setiap orang dengan berlebihan. Ketika paksi kemudian berbaring di pembaringan, di sebuah ruangan yang dibuat diseram di belakang banjar padukuhan dersanan itu, ia kembali membayangkan masa lampaunya yang memang tidak begitu terang. Kadang-kadang ia tidak mengerti maksud ayahnya yang tiba-tiba saja marah kepadanya. Bahkan kadang-kadang memukulnya. Jika ibunya mencoba menjelaskan persoalannya, maka ayahnya itu pun segera marah pula kepada ibunya. Tetapi ibunya selalu berkata ayahmu seorang prajurit paksi. Ia terbiasa bersikap keras. Karena itu, di rumah pun ia bersikap keras pula. Meskipun demikian, ada juga segi yang baik dari sifat keras ayahnya itu. Bersama beberapa orang anak tumenggung, rangga dan perwira lainnya, ia berguru kepada seorang bekas prajurit yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata paksi pamekas merupakan seorang murid yang sangat baik. Ia terhitung satu di antara beberapa orang murid yang terbaik. Anehnya, ayahnya tidak pernah mengakui kemampuannya itu. Setiap kali ayahnya menuntut agar ia berbuat lebih baik dan lebih baik. Namun ternyata paksi dapat memenuhinya. Ia memang semakin lama menjadi semakin baik dan semakin menarik hati gurunya. Bahkan ketika gurunya mengetahui latar belakang kehidupannya serta hubungannya dengan ayahnya yang kurang manis, maka perhatian gurunya menjadi semakin melimpah. Kau akan menjadi anak terbaik yang pernah aku kenal berkata gurunya. Paksi memang tidak mengecewakan gurunya. Tetapi kemampuannya itu telah menjeratnya, untuk menjalankan tugas yang sangat berat. Kau sudah berumur 17 tahun, terngiang kata-kata ayahnya. 17. 17. Ya, aku memang sudah berumur 17 tahun berkata paksi di dalam hatinya. Tetapi apakah kawan-kawanku yang seumur 17 tahun juga harus menjalani tugas seperti ini? Paksi menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian menghibur dirinya sendiri. Ternyata aku dapat membanggakan diriku seandainya aku adalah satu-satunya anak muda yang berumur 17 tahun yang bertugas menjalani kewajiban seperti ini. Namun akhirnya paksi pun teridur. Tetapi tidak terlalu lama, karena sisa malam memang tidak cukup panjang lagi. Pagi-pagi sekali paksi telah bangun sebagaimana kebiasaannya. Tetapi di banjar itu ia tidak dapat langsung melakukan latihan-latihan yang berat seperti yang dilakukan di rumahnya. Atau pergi ke sungai dan bergulat dengan beberapa orang kawannya untuk melengkapi latihan-latihan ketahanan tubuhnya. Atau bintang sehingga kakinya sering menjadi bengkak. Atau bengkat, meskipun permainan itu dilakukan dengan kakinya, tetapi permainan itu mampu meningkatkan kemampuan bidiknya. Tetapi pagi itu paksi sudah berada di sumur menimba air untuk mengisi pakiwan, sebelum paksi mandi. Tetapi demikiannya selesai mandi, maka pakiwan itu sudah diisinya kembali hingga penuh. Anak itu rajin sekali berkata penunggu banjar itu di dalam hatinya. Tetapi seperti para peronda yang digardu, bahkan yang mengantarnya ke banjar, tidak seorang pun yang menduga bahwa anak itu adalah anak seorang tumenggung. Ketika kemudian paksi minta diri untuk meneruskan perjalanannya, maka penunggu banjar itu telah menyediakan makan pagi-baginya. Paksi sempat menilai sikap penunggu banjar itu. Jika saja ia mempunyai anak, alangkah berbahagianya anak itu. Ia akan mempunyai seorang ayah yang baik. Tetapi ketika matahari mulai nampak di langit, paksi sudah meninggalkan banjar itu. Setelah mengucapkan terima kasih, maka paksi pun melangkah meninggalkan regol banjar yang memberikan kesan betapa bersahabatnya orang-orang asing yang memerlukan bantuan mereka. Paksi yang melangkah di hangatnya sinar matahari pagi itu merasakan tubuhnya menjadi segar. Mandi air dingin, makan pagi serta minuman hangat, matahari dan langit cerah, mengantar perjalanan paksi selanjutnya. Tetapi hari itu rasa-rasanya menjadi kosong tanpa arti selain satu perjalanan mengulur jarak. Ia memang menjadi semakin jauh dari pajang. Tetapi untuk apa? Paksi pamekas menggelengkan kepalanya. Di luar sadarnya ia bergumam aku tidak tahu. Tetapi paksi berjalan terus. Menjelang sore hari, paksi sempat singgah di sebuah kedai kecil di sudut sebuah padukuhan. Meskipun jenis makan dan minuman yang ada tidak sesuai dengan seleranya, tetapi paksi tidak menghiraukannya lagi. Ia sadar bahwa di dalam pengembaraannya, ia tidak dapat memilih makan, minum, tempat untuk tidur dan masih banyak masalah-masalah lain yang tidak sesuai dengan keinginan dan pilihannya, tetapi harus diterima apa adanya. Beberapa saat lamanya, paksi beristirahat sambil meneguk minumannya. Beberapa orang yang duduk di kedai itu sudah berganti dengan orang-orang baru. Setelah membayar harga makanan dan minumannya, maka paksi pun kemudian telah melanjutkan perjalanannya. Menjelang malam, paksi memasuki sebuah padukuhan. Lampu-lampu minyak sudah mulai menyala. Di beberapa regol halaman ada yang telah memasang oncor, menerangi jalan-jalan padukuhan. Tetapi padukuhan itu nampak sepi. Pintu-pintu telah tertutup rapat. Bahkan pintu-pintu regol pun telah tertutup. Ketika paksi lewat di depan gardu di simpang empat jalan padukuhan, ia tidak melihat seorang pun berada di dalam gardu itu. Suasananya berbeda dengan suasana di padukuhan drosana, berkata paksi di dalam hatinya. Justru karena itu, maka paksi tidak ingin bermalam di banjar padukuhan itu. Apalagi ketika ia berjalan di jalan induk padukuhan itu dan lewat di depan banjar, banjar padukuhan itu nampak sepi. Balkan pintu regolnya pun tertutup pula. Paksi berjalan terus. Ia tidak akan bermalam di padukuhan itu. Tetapi demikian ia keluar dari padukuhan itu, maka paksi pun bertanya aku akan bermalam di mana. Namun akhirnya paksi tidak peduli lagi. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Di mana ia berhenti dan meletakkan tubuhnya, di situ ia akan berhenti. Malam sama sekali tidak menakutkan lagi baginya. Jika ketika ia berada di rumah, ia sering mendengar cerita tentang hantu, yang sering berkeliaran di malam hari, maka pada malam itu, ia sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Jika hantu-hantu itu akan datang, biarlah mereka datang berkata paksi di dalam hatinya. Namun akhirnya paksi ingin juga berhenti berjalan. Karena itu, maka ketika ia melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak sawah, maka ia pun tertarik untuk mendekatinya. Paksi pun kemudian menitip pematang, mendekati gubuk itu. Ternyata gubuk itu kosong. Pemilik gubuk itu tidak berada di sawahnya di malam hari. Sambil menarik nafas panjang, paksi naik tangga pendek masuk ke dalam gubuk itu. Paksi merasa beruntung bahwa ia menemukan sebuah gubuk yang dapat dipergunakannya untuk bermalam. Karena itu, maka ia pun langsung membaringkan dirinya di gubuk yang didasari dengan anyaman bambu itu. Meskipun paksi merasa letih, tetapi paksi tidak segera dapat tidur. Nyamuk yang ganas telah merubunginya, menggigit sela-sela jari kakinya dan berterbangan di sekitar telinganya. Karena itu, maka paksi terpaksa menggelar kain panjangnya untuk menyelimuti tubuhnya dan bahkan telinganya. Sambil sekali-sekali menggaru kakinya, maka kembali paksi mengenang saat-saat ia akan berangkat dari pajang untuk melakukan pengembaraan. Ketika ia minta diri kepada gurunya, maka gurunya menjadi terkejut sekali. Hampir tidak percaya gurunya bertanya. Jadi kau harus pergi untuk melakukan sesuatu yang kau tidak mengerti sama sekali? Ya, guru. Tetapi ayah mengatakan bahwa yang aku lakukan adalah tugas rahasia. Aku mohon guru melindungi rahasia ini. Jika ayah tahu aku mengatakannya kepada guru, mungkin ayah akan marah kepadaku. Tetapi aku tidak dapat merahasiakannya kepada guru berkata paksi pamekas. Gurunya mengangguk-angguk. Katanya terima kasih atas kepercayaanmu paksi. Ada dua hal yang membuat aku menyesali kepergianmu. Kau masih sangat muda, sehingga tugas itu tentu akan sangat berat bagaimu. Bahkan seakan-akan tidak masuk akal bahwa kau harus dilibatkan ke dalamnya. Sedangkan yang kedua, kau adalah muridku yang terbaik. Aku berharap bahwa kau kelak akan dapat menggantikan kedudukanku. Bukankah aku menjadi semakin tua dan rapuh? Wadafku tidak akan dapat mendukung ilmuku untuk seterusnya. Karena itu, aku harus mempersiapkan seseorang yang akan dapat menggantikan aku. Aku mohon guru berdoa agar aku dapat kembali dengan selamat serta dapat membantu guru di perguruan ini. Gurunya mengangguk kecil. Dalam saat terakhir, gurunya telah memberikan petunjuk dan pematangan ilmu sejauh dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Aku tidak dapat memberikan lebih dari itu, paksi. Jika dipaksakan juga, maka justru wadakmu yang akan mengalami kesulitan. Tetapi aku berharap bahwa selama dalam perjalanan, kau dapat membuka dan mengembangkan ilmumu sampai tingkat yang tinggi, berkata gurunya dengan ada yang dalam. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia telah terlempar kembali ke dalam kenyataannya. Berbaring di sebuah gubuk kecil berselimut kain panjangnya. Tetapi paksi tidak dapat segera tidur. Ketika ia memiringkan tubuhnya menghadap ke jalan beberapa puluh langkah dari gubuk itu, paksi terkejut. Ia melihat di dalam keremangan malam sebuah keranda yang seperti terbang di atas jalan itu. Dengan serta-merta ia pun bangkit dan duduk sambil mengusap matanya. Keranda yang diselimuti kain putih itu masih meluncur di atas jalan yang telah dilewatinya sebelum paksi turun dan meniti pematang mencapai gubuk itu. Bulu tengkuk paksi memang menjadi tergetar. Ia pernah mendengar dongeng tentang keranda yang melayang di malam hari, sebagai pertanda bahwa akan datang wabah penyakit yang berbahaya. Tetapi tiba-tiba timbul pertanyaan di hati paksi jika keranda itu dapat terbang atau berjalan sendiri, kenapa harus lewat di atas jalan? Bukankah keranda itu dapat meluncur di atas pematang, parit atau bahkan sungai dan bukit-bukit kecil? Kepada siapa pula hantu keranda itu menampakkan diri di tempat yang jauh dari padukuhan itu? Kepada dirinya? Jika benar, kenapa keranda itu tidak mendekatinya? Paksi pamekas yang sudah terlempar ke dalam satu keadaan yang tidak diinginkannya itu telah bangkit. Keinginannya untuk mengetahui hantu keranda yang terbang itu telah mendesaknya. Untuk berbuat sesuatu. Tiba-tiba saja paksi itu turun. Dipakainya kain panjangnya sekenanya. Kemudian ia pun telah meloncat ke atas pematang. Dengan hati-hati paksi mendekati jalan tempat keranda itu lewat. Dengan hati-hati pula ia mengikutinya dan berusaha mendekat dari arah belakang. Namun jantung paksi menjadi berdebar-debar ketika kemudian ia melihat bayang-bayang yang bergerak-gerak. Ternyata keranda itu tidak terbang atau meluncur sendiri. Paksi pun kemudian melihat beberapa orang berpakaian serbah hitam memanggul keranda itu. Sementara beberapa orang mengikutinya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi paksi tidak melepaskannya. Ia masih saja mengikutinya beberapa lama. Keranda itu justru meluncur mendekati sebuah padukuhan. Kemudian lewat jalan yang lebih sempit meluncur sejajar dengan dinding padukuhan itu. Paksi masih saja mengikutinya ketika keranda itu meluncur melewati sudut padukuhan dan kemudian kembali menjauh menuju ke sebuah gumuk yang seakan-akan sebuah pulau kecil di tengah-tengah lautan tanaman padi di sawah. Ternyata bukit kecil itu adalah sebuah kuburan. Paksi menjadi berdebar-debar melihat keranda itu seakan-akan lenyap dari penglihatannya. Namun kemudian paksi itu mengetahui bahwa orang-orang yang membawa keranda itu dengan cepat telah menyelimuti keranda itu dengan kain hitam. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Keinginannya untuk mengetahui tentang keranda itu pun menjadi semakin mendesaknya sehingga dengan demikian, maka paksi pun telah mendekati dan masuk ke dalam kuburan itu pula. Dengan landasan ilmu yang telah dimilikinya, maka paksi berusaha untuk menjadi semakin dekat. Batu-batu nisan, gerumbul-gerumbul perdu dan pepohonan yang tumbuh di atas bukit kecil itu memberi kesempatan kepada paksi untuk menjadi lebih dekat lagi. Paksi terkejut ketika ia melihat apa yang terdapat di dalam keranda itu. Ketika keranda itu dibuka, maka yang ada di dalamnya adalah beberapa jenis barang-barang yang nampaknya berharga. Paksi sempat mendengar orang-orang itu tertawa. Mereka membongkar barang-barang yang terdapat di dalam keranda itu sambil berbangga akan keberhasilan. 17. Ya, aku memang sudah berumur 17 tahun, berkata paksi dalam hatinya, tetapi apakah kawan-kawanku yang berumur 17 tahun juga harus menjalani tugas seperti ini? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Jangan terlalu sering mempergunakan care ini untuk membawa barang-barang rampokan itu berkata salah seorang di antara mereka. Tidak ada care lain yang lebih baik. Aku ragu-ragu untuk membawa barang-barang ini dengan pedati atau dengan mempergunakan kuda beban. Care ini nampaknya lebih aman sahut yang lain. Tetapi orang yang pertama berkata pula jika care ini terlalu sering kita pergunakan, maka orang-orang akan menghubungkan setiap terjadi perampokan, tentu ada keranda yang terbang di malam hari. Ya, aku setuju desis yang lain. Tetapi sampai saat ini, orang-orang padukuhan itu telah menjadi ketakutan mendengar cerita tentang keranda yang berjalan di malam hari. Cerita itu telah kita lengkapi dengan cerita tentang ting hijau yang juga terbang di malam hari, berkata yang lain lagi. Sehingga untuk beberapa lama kita akan dapat mempergunakan care ini dengan aman. Yang terdengar adalah suara tertawa beberapa orang yang tertahan. Seorang di antara mereka berkata sudah lah. Jangan terlalu berbangga atas keberhasilan ini. Kita harus segera mengubur barang-barang ini untuk beberapa lama, sebelum kita kemudian menjualnya. Di saat orang sudah melupakan peristiwa perampokan ini, kita akan mengambilnya dan menjualnya. Sebenarnya kita tidak perlu bersusah payah. Bukankah ada orang-orang yang bersedia menerima barang-barang hasil rampokan ini? Tetapi harganya sangat murah jawab yang lain. Tetapi dalam pada itu, orang yang agaknya memimpin sekelompok perampok itu berkata Marilah. Kita simpan barang-barang itu di dekat barang-barang yang sudah terdahulu kita simpan. Kita akan memperlihatkan barang-barang itu kepada kakang kebolorok. Kakang kebolorok bertanya salah seorang dari mereka. Ya, kakang kebolorok akan datang ke daerah ini. Apakah ada kecurigaan kakang kebolorok terhadap kita? Tidak. Tetapi sudah agak lama kakang kebolorok tidak melihat-lihat daerah ini. Besok bersamaan dengan saat padukuhan sebelah merti desa, kakang akan berada di sini. Kita dapat membawanya ke tempat ini dan memperlihatkan apa yang kita punyai kepadanya. Mudah-mudahan kakang kebolorok puas dengan tugas-tugas kita di sini, sekarang, kita akan menyimpan barang-barang kita. Paksi memperhatikan semua yang terjadi serta mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebar-debar. Paksi sendiri heran bahwa batu-batu nisan, gerumbul-gerumbul liar dan satu-dua pohon raksasa yang tumbuh di bukit itu tidak membuat bulu-bulunya meremang. Sejenak kemudian, orang-orang yang berpakaian serbah hitam itu pun telah menggali sebuah lubang di pinggir kuburan itu, di sebelah batu hitam yang besar, yang sulit untuk digeser. Agaknya mereka menjadikan batu itu sebagai pertanda, di mana mereka menyimpan barang-barang hasil kejahatan mereka. Beberapa saat lamanya, paksi harus menunggu. Di kuburan itu nyamuknya ternyata lebih banyak lagi daripada digubuk tempat ia membaringkan tubuhnya. Tetapi paksi tidak dapat menyelimuti tubuhnya dengan kain panjangnya. Demikian orang-orang itu selesai menguburkan barang-barang hasil rampokannya yang dibungkus dengan kain, maka mereka telah berganti pakaian. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian-pakaian hitam. Ditempatkannya keranda itu di sebuah cungkup yang besar, yang agaknya memang tempat untuk menyimpan keranda. Paksi hampir tidak tahan menunggu orang-orang itu pergi. Tetapi ia tidak bergerak di tempatnya selagi orang-orang itu masih berkeliaran di kuburan itu. Baru kemudian, setelah kuburan itu menjadi sepi, paksi pun keluar dari persembunyiannya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mereka memanfaatkan cerita-cerita tentang hantu dan jadi-jadian untuk melakukan kejahatan berkata paksi. Malam itu semalam suntuk paksi tidak tidur. Dari kuburan paksi telah menyusuri parit. Ketika ia mendengar suara air gemerici, maka paksi pun mengetahui bahwa ia berada tidak jauh dari sebuah sungai. Menjelang fajar paksi sudah berendam di air sungai untuk membersihkan tubuhnya yang terasa gatal-gatal. Tetapi paksi masih belum dapat mencuci pakaiannya, karena matahari masih agak lama terbit. Setelah mandi, maka paksi untuk beberapa lama duduk di tepian. Justru setelah ia berendam, maka ia tidak merasakan dinginnya udara pagi. Langit yang cerah menjadi semakin terang. Cahaya matahari mulai menusuk lembaran-lembaran awan tipis yang menggantung di langit. Ketika perasaan mengantuk mulai menyentuhnya, paksi pamekas pun segera bangkit dan berjalan di atas pasir tepian. Sambil berjalan selangkah-selangkah, paksi sempat merenungi peristiwa yang dilihatnya semalam. Agaknya karena hantu keranda itulah, maka padukuhan-padukuhan menjadi sepi setelah gelap. Tetapi tentu ada orang yang pernah melihat keranda itu berkata paksi di dalam hatinya jika tidak, mereka tentu tidak akan dicengkam ketakutan. Paksi berniat untuk menjelaskan kepada orang-orang padukuhan, bahwa hantu keranda itu hanyalah akal orang-orang jahat agar mereka dapat leluasa bergerak di malam hari. Tetapi kepada siapa aku harus mengatakannya bertanya paksi pamekas kepada diri sendiri. Paksi pun kemudian sudah memanjat tanggul dan melangkah menuju ke padukuhan terdekat. Tetapi hari masih terlalu pagi. Karena itu, maka paksi pun tidak tergesa-gesa menemui seseorang. Bahkan paksi sempat mengikuti beberapa orang perempuan yang berjalan beriringan sambil menggendong bakul. Beberapa orang membawa bakul berisi hasil kebun. Sedangkan yang lain membawa makanan dan bahkan seorang di antara mereka membawa nasi tumpang di gendongannya. Mereka tentu akan pergi ke pasar, berkata paksi di dalam hatinya. Ternyata iring-iringan itu telah menarik perhatiannya. Ketika ia melihat sayuran rebus yang digelar di atas tambir ditutup dengan daun pisang, maka tiba-tiba saja ia merasa lapar. Apalagi semalaman paksi hampir tidak tidur sama sekali. Karena itu, maka paksi pun telah pergi ke pasar pula. Di pasar paksi telah membeli nasi tumpang yang jarang sekali ditemuinya di rumahnya. Ia tidak memikirkan pula di mana ia duduk dan makan nasi tumpang yang masih hangat itu. Sekali-sekali paksi berdesis karena bubuk kedelainya yang terlalu pedas terasa menyengat lidahnya. Namun dalam pada itu, sambil makan nasi tumpang dan duduk di belakang penjualnya di dekat pintu gerbang pasar, paksi mendengar beberapa orang yang bercerita tentang keranda yang berjalan sendiri di malam hari. Suamiku melihat sendiri malam tadi berkata seorang penjual kelapa dengan mantap bersama tiga orang, suamiku memang berusaha untuk dapat melihat langsung keranda yang berjalan sendiri itu. Malam tadi, malam Jumat keliwon, bersama tiga orang, suamiku sengaja menunggu di sudut padukuhan. Ternyata sedikit lewat tengah malam, dari kejauhan mereka benar-benar melihat keranda itu berjalan sendiri, seolah-olah terbang meluncur dengan cepat. Suamiku dan ketiga kawannya menjadi sangat ketakutan. Beberapa puluh langkah dari padukuhan itu, keranda itu berhenti sejenak. Seakan-akan berpaling memandangi keempat orang yang telah mengintip itu. Seorang kawan suamiku hampir menjadi pingsan. Untunglah keranda itu berjalan lagi menuju ke kuburan di bulak itu. Sebelum masuk pintu gerbang kuburan, keranda itu tiba-tiba telah lenyap. Apa yang dilakukan suamimu? Kemudian bertanya seorang penjual sirih. Tidak apa-apa. Sebelumnya keempat orang itu bertekad untuk melihat dari dekat jika benar-benar ada keranda yang terbang di malam hari. Tetapi ketika mereka benar-benar melihat langsung, maka jantung mereka menjadi kuncup sebesar biji mentimun. Siapa yang tidak menjadi ketakutan melihat keranda terbang itu desis penjual nasi tumpang itu. Pagi ini suamiku tidak pergi ke sawah. Badannya merasa tidak enak. Dahinya panas dan jantungnya serasa berdetak lebih cepat. Oh penjual nasi tumpang itu menjadi cemas apakah suamimu tidak pergi ke rumah seorang tua yang dapat menyingkirkan kutukan keranda terbang itu. Mungkin keranda itu mengetahui bahwa suamimu dan kawan-kawannya sengaja mengintipnya, penjual kelapa itu termangu-mangu sejenak. Katanya belum. Tetapi siang nanti aku akan mengajaknya pergi ke rumah Kiai Samit yang terkenal itu. Suamiku mengenalnya dengan baik, karena Kiai Samit minta suamiku menggarap sawahnya sampai lebih dari 3 tahun. Letak sawah Kiai Samit berdekatan dengan sawah suamiku, sehingga suamiku dapat menggarapnya dengan baik dan memuaskan bagi Kiai Samit. Tetapi jangan sampai terlambat desis penjual sirih. Penjual kelapa itu mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Dua orang datang untuk memilih beberapa buah kelapa yang sudah tua. Paksi mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Paksi tidak dapat berbicara tentang keranda terbang itu dengan perempuan-perempuan yang tidak melihat sendiri semalam. Tetapi Paksi bertekad untuk mengikuti penjual kelapa itu sampai ke rumahnya dan berbicara dengan suaminya tentang keranda terbang yang dilihatnya semalam. Ketika kemudian Paksi sudah menjadi kenyang, maka ia pun segera membayar harga nasi yang dimakannya. Dari penjual nasi tumpang, Paksi bergeser duduk di dekat penjual wadang ser. Sambil menunggu penjual kelapa itu menghabiskan dagangannya, maka Paksi pun minum wadang ser hangat dan masih juga makan beberapa potong makanan meskipun perutnya sudah terasa kenyang. Satu dua butir kelapa pun telah laku. Berurutan orang-orang yang datang dan pergi. Namun penjual kelapa itu nampak gelisah. Sekali-sekali ia melihat matahari di langit yang memanjat semakin tinggi. Aku meninggalkan suamiku yang sedang sakit desis penjual kelapa itu. Tetapi kelapamu sudah hampir habis berkata penjual nasi tumpang itu. Aku ingin segera pulang. Suamimu memang harus dibawa dengan cepat ke rumah Kiai Samit agar segera mendapat obat penolak bala. Tetapi kelapaku ini, jika kau mau menjualnya agak murah, aku akan membelinya semua yang tersisa. Untuk membuat bumbu gudanganku ini, aku memerlukan kelapa setiap hari. Sementara itu, kelapa di kebon sudah tidak ada yang cukup tua. Apakah kelapa itu tidak terlalu tua untuk membuat bumbu gudangan bertanya penjual sirih? Cukupan sahut penjual kelapa itu. Akhirnya, kelapa itu telah dibeli dengan harga yang lebih murah oleh penjual gudangan itu, karena penjual kelapa itu ingin segera pulang dan membawa suaminya kepada Kiai Samit. Paksi yang telah cukup lama menunggu, telah minta diri kepada penjual minuman itu setelah membayar harga makanan dan minumannya. Pada jarak tertentu paksi telah mengikuti perempuan yang berjalan dengan tergesa-gesa pulang itu. Seperti yang diduganya, maka perempuan itu tinggal di padukuhan yang semalam dilewati keranda terbang itu, meskipun pada jarak yang tidak terlalu dekat. Paksi yang mengikutinya itu pun kemudian melihat, perempuan itu memasuki sebuah regol halaman rumah di sebelah simpang ampat. Paksi memang menjadi ragu-ragu. Ia sama sekali tidak dikenal di padukuhan itu. Seandainya ia menceritakan apa yang dilihatnya, apakah orang padukuhan itu akan mempercayainya? Tetapi paksi pun kemudian telah membulatkan tekadnya untuk mengatakan apa yang telah dilihatnya semalam. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, paksi telah berdiri di depan regol halaman rumah perempuan yang baru saja pulang dari pasar itu. Dengan ragu-ragu paksi pun melangkah melintasi halaman yang terhitung luas. Beberapa batang pohon tumbuh di halaman itu. Di sana-sini nampak pohon kelapa yang tumbuh mencuat mengatasi petohonan yang lain. Agaknya sebagian dari dagangan kelapanya telah dipetik dari halaman dan kebun di rumahnya sendiri. Ketika paksi berdiri ragu-ragu di halaman, maka seorang anak remaja datang mendekatinya sambil bertanya siapa yang kau cari, kakang. Paksi tersenyum. Anak itu nampak ramah. Karena itu, maka ia pun bertanya apakah yang pulang dari pasar itu ibumu. Ya, ibu memang berjualan kelapa di pasar, ayahmu ada bertanya paksi. Ada. Tetapi ayah sedang sakit. Kepala pening. Jantungnya berdebar-debar dan tidak dapat tidur. Apakah aku dapat bertemu dengan ayahmu? Ayah berbaring saja di pembaringan dengan gelisah. Kami bergantian menungguinya selama ibu berada di pasar. Kamu siapa bertanya paksi? Aku dan adikku. Bagus desis paksi kau anak yang pandai, paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya jika demikian, aku ingin bertemu dengan ibumu. Duduklah. Aku akan memanggil ibu. Paksi pun kemudian duduk di sebuah lincak bambu yang panjang di seram di depan rumah yang sederhana, tetapi nampak bersih itu. Sejenak kemudian, maka perempuan yang berjualan kelapa di pasar itu pun keluar dari pintu depan. Ia termangu-mangu sejenak, melihat paksi yang belum pernah dikenalnya. Kau mencari aku, nak bertanya perempuan itu. Ya, bibi jawab paksi. Sebenarnya aku ingin berbicara dengan paman. Tetapi bukankah paman sedang sakit? Perempuan itu mengangguk-angguk. Katanya ya. Suamiku sedang sakit, perempuan itu pun kemudian duduk di lincak bambu itu pula. Aku belum pernah melihat kau sebelumnya, nak, berkata perempuan itu. Ya, Bibi. Aku memang baru kali ini menginjakan kakiku di padukuhan ini, jadi apakah maksudmu menemui suamiku? Bibi berkata paksi. Aku mendengar pembicaraan Bibi dengan beberapa orang perempuan di pasar. Menurut Bibi, paman menjadi sakit setelah semalam melihat keranda terbang itu. Ya, jawab perempuan itu dengan wajah berkerut. Aku ingin memberikan sedikit keterangan tentang keranda terbang itu. Jangan, nak, jangan. Pamanmu sangat terpengaruh oleh penglihatannya semalam. Ia merasa seakan-akan selalu dibayangi oleh keranda yang berjalan sendiri itu. Bahkan rasa-rasanya keranda itu telah terbang mengitari rumah ini. Apakah ketiga orang kawan paman yang melihat keranda itu juga sakit? Adik pamanmu telah menghubungi mereka. Menurut keterangannya, mereka juga menjadi sakit, terutama seorang yang semalam hampir pingsan. Badannya panas dan sekali-sekali ia mengigau. Tetapi yang seorang lagi, hanya terasa pening-pening sedikit. Tetapi orang itu tidak menjadi sakit seperti paman? Tidak. Ia memang seorang yang sangat berani, meskipun semalam ia mengurungkan niatnya untuk mendekati keranda yang terbang itu. Jika demikian, apakah aku sebaiknya berbicara dengan orang itu? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Bibi. Aku minta Bibi memberitahukan kepada paman, bahwa paman tidak perlu menjadi sakit. Keranda terbang itu hanyalah sekedar pokal orang jahat, tetapi pamanmu melihat sendiri. Aku pun melihatnya Bibi. Aku sempat mengikutinya. Keranda itu sebenarnya juga dipikul oleh beberapa orang dan bahkan diiringi beberapa orang yang lain. Tetapi mereka berpakaian hitam agar mereka tidak nampak dari jarak tertentu. Ah! Kau jangan mengada ada anak muda. Benar Bibi. Aku dapat membuktikan. Tetapi aku memerlukan orang-orang yang berani seperti yang Bibi sebutkan itu, jawab aksi. Lalu katanya pula jika saja paman tidak cepat percaya kepada keranda itu, maka aku ingin mengajak paman untuk melihat kenyataan tentang keranda itu. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya sebaiknya aku hubungi kakang surah saja. Dimanakah rumahnya? Bibi bertanya paksi. Perempuan itu pun kemudian memberikan ancar-ancar rumah surah di dekat gardu peronda yang tidak pernah terisi sejak ada cerita tentang keranda yang dapat berjalan sendiri di malam hari. Pak si pun kemudian minta diri untuk menemui orang yang bernama surah itu. Meskipun agak ragu, namun paksi pun kemudian telah memasuki halaman rumah di dekat gardu parondan. Seorang anak laki-laki yang sedang berlari-lari di halaman tertegun. Berlari-lari kecil anak itu menyongsong paksi. Kakang mencari siapa ternyata anak itu ramah sekali. Apakah paman surah ada di rumah? Ayah bertanya anak itu. Ya, tolong, katakan kepada ayah bahwa seseorang mencarinya berkata paksi. Siapa nama kakang? Paksi tersenyum. Sambil menyentuh pipi anak itu ia menjawab namaku paksi, nama kakang bagus. Tetapi namaku jelek. Ayah tidak pandai memilih nama, siapa namamu? Namaku salam. Nama yang bagus. Aku senang mendengarnya. Salam. Ah, kakang hanya ingin membuatku senang, paksi tertawa. Anak itu ternyata anak yang sangat cerdas. Namun anak itu pun kemudian berkata aku akan memanggil ayah di belakang. Anak itu pun segera berlari ke belakang memanggil ayahnya. Surah terkejut melihat kedatangan anak muda yang belum pernah dikenalnya. Dipersilahkan paksi naik dan duduk di pendapa. Apakah anggar mempunyai keperluan dengan aku ya, paman? Ada yang ingin aku bicarakan, tentang? Bukankah paman tidak sakit sekarang? Rasa-rasanya kepalaku sedikit peningger. Tetapi tidak apa-apa. Aku dapat mendengarkan dengan baik persoalan yang akan anggar katakan. Apakah paman sakit karena keranda yang berjalan sendiri semalam? Orang itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia bertanya apakah kau mengetahui bahwa aku telah melihat keranda yang berjalan sendiri? Ya paman. Tetapi itu tidak penting. Aku hanya ingin tahu bahwa paman tidak menjadi sakit karena keranda itu? Tidak. Tetapi kenapa? Kenapa semalam paman tidak berusaha untuk menangkap keranda itu? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Nger bertanya surah. Paksi menarik nafas panjang. Kemudian diceritrakannya apa yang dilihatnya semalam sehingga keranda itu hilang di kuburan dan orang-orang berpakaian hitam yang menyembunyikan barang-barang hasil rampokan itu. Kau berkata sebenarnya bertanya surah. Aku dapat menunjukkan tempat mereka menyembunyikan barang-barang itu jika paman ingin membuktikannya. Surah mengaguk-angguk. Katanya jika kau berkata benar, aku kagum akan keberanianmu. Bukan soal keberanian paman. Tetapi aku sudah tersudut dalam satu keadaan yang tidak dapat aku hindari. Sebenarnya aku memang ingin melihat dari dekat keranda yang dikatakan orang dapat terbang sendiri itu. Tetapi kawan-kawanku semalam menjadi ketakutan, sehingga aku mengurungkan niatku. Bahkan ada seorang di antara kami yang hampir pingsan, ada di antara mereka yang menjadi sakit sekarang. Ya, aku dengar memang demikian. Mereka menjadi sangat terpengaruh. Tetapi sejak semula aku sudah meragukannya. Tetapi paman juga menjadi pening. Bukan karena keranda itu. Tetapi hampir semalam suntuk aku tidak dapat tidur. Aku harus mengantar orang-orang yang ketakutan itu. Memapah kawanku yang hampir pingsan. Baru aku pulang terakhir setelah langit menjadi merah. Aku hanya sempat berbaring. Ketika aku hampir tertidur, adik salah seorang yang ikut bersamaku semalam datang kemari. Paksi mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia berkata aku juga tidak tidur semalam. Kau dapat beristirahat di sini berkata surah. Terima kasih paman. Tetapi apakah paman melihat barang-barang itu? Surah termangu-mangu sejenak. Dipandanginya anak muda yang sebelumnya belum pernah dikenalnya itu. Dari sorot matanya, memang tersirat keragu-raguannya. Tetapi paksi tidak tersinggung. Ia tahu, bahwa hal itu adalah wajar sekali. Karena itu, maka katanya paman. Sebenarnya aku ingin sekali melihat apa saja yang disembunyikan oleh para perampok itu. Tetapi aku tidak dapat melakukannya sendiri. Aku tidak mempunyai alat untuk menggali. Baiklah berkata surah kita akan melihatnya. Tetapi aku akan mengajak seorang lagi yang memiliki keberanian untuk membongkar barang-barang yang disembunyikan itu. Paksi mengangguk sambil menjawab silahkan paman. Tetapi orang itu harus dapat paman percaya, karena mungkin ada sesuatu yang untuk sementara masih harus disimpan. Baik. Tetapi kapan sebaiknya kita melakukannya? Bukankah sebaiknya kita lakukan di siang hari? Di malam hari orang-orang yang menyembunyikan barang-barang itu justru berkeliaran. Di siang hari mereka tidak akan menampakkan diri. Meskipun demikian, kita harus berhati-hati. Baiklah. Kita dapat berpura-pura membersihkan kuburan. Aku mempunyai leluhur yang dimakamkan di kuburan itu. Suapun minta paksi untuk menunggu. Minuman dan makanan pun telah dihidangkan pula. Salam akan menemanimu, nger, berkata surah. Beberapa saat kemudian surah telah datang bersama seorang kawannya. Bertiga mereka pergi ke kuburan untuk membuktikan, apakah yang dilihat paksi semalam bukan sekedar sebuah mimpi atau khayalannya saja. Dalam pada itu, surah pun berkata nger, pamanmu mertawira ini kebetulan adalah anak jurukunci kuburan itu. Opaksi mengangguk-angguk kebetulan sekali paman. Tetapi aku segan untuk menggantikan jabatan orangtuaku. Aku lebih senang tidak mengurusi kuburan, desis mertawira. Harus ada orang yang bersedia melakukannya. Jika tidak, orang-orang yang memerlukan akan menjadi sangat repot, berkata surah. Mertawira tertawa. Katanya adikku telah menyatakan kesediaannya. Sokurlah. Dengan demikian, maka segala sesuatunya ada yang mengatur. Orang-orang padukuhan yang kematian keluarganya tidak asal saja mengubur di kuburan ini, sehingga berjejal-jejal tanpa diatur. Mertawira tertawa semakin keras. Beberapa saat kemudian, mereka telah berada di kuburan. Tidak ada orang yang melihat mereka meskipun mereka memasuki kuburan itu di siang hari. Pak Si memang agak sulit untuk menemukan batu yang besar itu. Bahkan Pak Si sempat menjadi bimbang, bahwa apa yang dilihatnya tidak lebih dari sebuah khayalan. Mungkin hantu keranda itu sempat menyesatkan pengelihatannya, sehingga seolah-olah ia melihat keranda itu memasuki kuburan ini. Namun setelah mengitarti kuburan itu beberapa kali, maka Pak Si pun telah menemukan batu yang besar itu, kami hampir kehabisan kesabaran desisura. Mertawira pun tertawa pula. Katanya aku kira kau hanya bermimpi. Tetapi itu pun masih harus dibuktikan, apakah barang-barang itu benar-benar ada. Pak Si mengangguk-angguk. Ketika mereka bersiap-siap untuk mulai menggali, maka jantung Pak Si menjadi berdebar-debar. Jika barang-barang yang dikatakan itu tidak ada, maka kedua orang itu akan dapat menjadi marah kepadanya. Mereka akan mengira, bahwa Pak Si telah mempermainkan kedua orang itu. Namun Surah dan Mertawira memang melihat tanah yang kemerahan di sekitar batu yang besar itu. Nampaknya tanah itu memang tanah yang baru dari sebuah galian yang telah ditimbun kembali. Ketika mereka mulai menggali, maka tanah itu pun agaknya masih juga lunak, sehingga dengan demikian, mereka tidak banyak menemui kesulitan. Mereka menjadi berdebar-debar ketika cangkul mereka mulai terasa menyentuh sesuatu. Dengan hati-hati mereka menggali lebih dalam lagi. Ternyata Pak Si tidak sekedar berkhayal atau bermimpi atau penglihatannya dipengaruhi oleh hantu keranda itu. Di dalam lubang galian itu memang terdapat barang-barang yang disembunyikan oleh para perampok yang telah mengelabungi banyak orang itu. Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan barang-barang ini? Berkata surah kemudian, besok jika padukuhan ini merti desa, maka salah seorang pemimpin dari para perampok ini akan datang berkata paksi karena itu, maka barang-barang yang disembunyikan di sini akan ditunjukkan kepada pemimpin mereka itu. Jika demikian, biarlah barang-barang ini di sini berkata mertawira kita akan mengawasinya. Besok, pada saatnya pemimpin perampok itu datang, kita akan menangkapnya. Kau kira kita akan mudah melakukannya sahut surah para perampok adalah orang-orang yang telah menyatukan hidup matinya dengan senjata. Mereka terbiasa berkelahi dan bahkan bunuh-membunuh, sehingga darah bagi mereka tidak lagi menggetarkan perasaan mereka. Tetapi kita mempunyai kawan yang tentu jauh lebih banyak dari para perampok itu. Mungkin jumlah mereka hanya sekitar 10 orang. Ya sahut paksi sekitar 10 orang. Mereka bergantian memanggul keranda itu, nah, bukankah kita memiliki kesempatan? Surah mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Kita akan berbicara dengan Ki Jagabaya. Hanya dengan Ki Jagabaya desis mertawira jika hal ini didengar oleh banyak orang, maka persoalannya akan menjadi lain. Tetapi bagaimana menurut pendapat mungger? Aku hanya ingin menunjukkan kepada paman, bahwa keranda itu sama sekali bukan hantu. Salah satu buktinya adalah barang-barang yang telah mereka sembunyikan di sini. Selanjutnya, terserah kepada paman berdua. Kasihan jika orang-orang padukuhan itu menjadi terlalu lama dicengkam oleh ketakutan. Padahal bukan hanya 1-2 padukuhan saja yang dibayangi ketakutan kepada hantu keranda yang berjalan sendiri di malam hari, yang bahkan dapat lenyap dalam sekejap mata. Kita harus dapat menangkap hantu keranda itu. Tetapi kita memang memerlukan beberapa orang yang berani berkata surah kemudian. Ya, aku setuju, jika kita menemui Ki Jagabaya. Tetapi untuk sementara tidak ada orang lain yang mengetahuinya berkata mertawira. Bertiga mereka sependapat untuk menimbun barang-barang itu lagi. Namun dengan demikian mereka sudah menjadi yakin bahwa keranda yang berjalan sendiri di tengah himalam itu sama sekali bukan hantu. Sementara itu, mereka pun mengetahui di mana para perampok itu menyembunyikan barang-barang hasil rampokan mereka. Tetapi kenapa pemimpin perampok itu akan datang tepat pada saat Merti Desa Desisura? Entahlah berkata mertawira mungkin pada hari itu perhatian orang-orang padukuhan tertuju kepada keramaian di padukuhan ini. Baiklah. Sekarang, marilah kita pulang. Namun dalam pada itu, Paksi pun berkata paman berdua. Sebaiknya aku meneruskan perjalananku. Aku merasa bahwa kewajibanku melaporkan tentang keranda yang berjalan sendiri di malam hari itu sudah aku lakukan dengan baik. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepada paman berdua serta para bebahu padukuhan. Tindakan apa yang akan mereka ambil? Namun barangkali yang harus mendapat perhatian adalah bahwa pemimpin perampok yang akan datang itu bernama Kebolorok. Kebolorok kedua orang itu terkejut. Dengan nada tinggi surah berdesis jadi permainan ini dikendalikan oleh Kebolorok yang namanya menggutarkan bulu tengkuk itu. Apakah paman sudah pernah mendengar nama itu? Ya. Kami sudah pernah mendengar. Banyak orang yang pernah mendengar nama itu. Orang-orang padukuhan menjadi ketakutan mendengar nama itu sebagaimana mereka mendengar cerita tentang hantu keranda. Tetapi hantu keranda itu ternyata hanya sebuah tipuan. Tetapi Kebolorok benar-benar mampu memilin leher kita sampai patah. Tetapi jumlah penghuni padukuhan ini cukup banyak, berkata paksi. Itu tidak berarti apa-apa bagi Kebolorok jawab surah. Jika demikian maka keranda yang berjalan sendiri itu tetap menakutkan bagi kita. Bukan karena kita menyangka keranda itu hantu, tetapi justru karena yang ada di belakangnya adalah Kebolorok. Jika nama Kebolorok itu lebih menakutkan daripada hantu, kenapa mereka harus bermain hantu-hantuan? Kenapa tidak Kebolorok itu saja datang kemari dan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh keranda itu? Kebolorok mempunyai lingkungan yang luas, ger. Sehingga ia tidak dapat berada di satu tempat, tetapi jika Kebolorok itu mengunjungi satu lingkungan, tentu ia mempunyai kepentingan tertentu. Paksi mengangguk-angguk. Katanya mungkin keberhasilan orang-orang yang mempunyai gagasan bermain hantu-hantuan itu telah menarik perhatiannya, sehingga permainan itu akan dapat dikembangkan di daerah lain. Surah dan Mertawira mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mertawira berkata mungkin kau benar, ger. Kita akan melihat bersama-sama apa yang akan terjadi kemudian. Paman berdua. Aku sudah berniat untuk mohon diri. Aku ingin melanjutkan pengembaraanku. Aku sudah merasa cukup berhasil dengan menunjukkan benda-benda yang disembunyikan itu. Aku minta kau tetap di sini menunggu kedatangan Kebolorok berkata Surah. Apakah artinya keberadaanku di sini? Kita akan bersama-sama menyaksikan, untuk apa Kebolorok itu datang, jawab Mertawira. Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara Surah itu pun berkata kita akan pergi ke rumah Ki Jaga Bayanger. Kau akan dapat menjelaskan apa yang telah terjadi itu. Mudah-mudahan kita akan dapat mencari jalan keluar dari bayangan gelap karena kehadiran Kebolorok itu. Paksi termangu-mangu sejenak. Surah nampaknya mengerti getar perasaan anak muda itu. Karena itu, maka katanya selama kau berada di padukuhan ini, kau dapat tinggal bersama kami, Ger. Salam tentu akan merasa senang jika kau berada di sini. Apakah aku tidak akan merepotkan paman dan keluarga bertanya paksi dengan ragu? Tentu tidak, Ger. Kau tentu sudah dapat mengurus dirimu sendiri. Kau sudah dapat mandi sendiri, mencuci pakaian sendiri. Makan sendiri, sehingga kami tidak usah menyuapi. Mertawira tertawa. Katanya juga tidak harus menggendong dan menidurkan menjelang malam. Paksi tertawa. Kemudian ia pun menjawab baiklah paman. Jika paman tidak berkeberatan, aku akan tinggal di sini sampai Merti Desa. Ternyata bahwa keberadaan paksi di rumah Surah justru memberikan kesegaran baru. Paksi adalah seorang anak yang rajin. Pagi-pagi ia sudah bangun. Menimba air untuk mengisi jambangan di pakiwan. Kemudian menyapu halaman samping, karena halaman depan tentu sudah disapu oleh Surah sendiri. Pengaruh keberadaan paksi di rumah itu justru sangat baik bagi salam, lah dapat bangun lebih pagi dari kebiasaannya. Anak itu ingin bersama-sama dengan paksi. Juga saat paksi menimba air, menyapu halaman atau membelah kayu di silang hari. Bahkan paksi pun telah mengajari salam untuk menuliskan huruf-huruf, kemudian membacanya. Sementara itu, cerita tentang keranda hantu itu masih saja membayangi kehidupan beberapa padukuhan. Surah dan Mertawira memang belum mengambil langkah-langkah tertentu untuk membuktikan kepada banyak orang, bahwa cerita tentang hantu keranda itu hanya sebuah olok-olok dari para penjahat yang kebingungan membawa hasil rampokannya. Namun yang kemudian ternyata berhasil. Seperti yang sudah direncanakan, maka ketika saatnya dianggap sudah tiba, maka Surah dan Mertawira telah pergi menemui Ki Jagabaya sambil mengajak paksi Pamekas. Ki Jagabaya menerima mereka bertiga di pendapa rumahnya. Karena keduanya tidak terbiasa berkunjung ke rumah Ki Jagabaya, maka Ki Jagabaya menjadi heran atas kedatangan mereka bertiga. Nampaknya ada sesuatu yang penting desis Ki Jagabaya. Ya, Ki Jagabaya. Kami ingin berbicara tentang keranda hantu itu, Ki Jagabaya mengerutkan dahinya. Dengan nada berat Ki Jagabaya itu pun bertanya ada apa dengan dongeng itu. Kalian berdua terhitung orang-orang yang berani di padukuhan ini. Apakah kalian juga percaya tentang keranda yang berjalan sendiri itu? Kami percaya, Ki Jagabaya jawab Surah. Sikapmu tentang keranda yang berjalan sendiri itu tentu akan menjadi panutan. Jika kau berkata bahwa kau percaya, maka padukuhan ini akan menjadi semakin kalut. Aku telah melihat sendiri, Ki Jagabaya. Ki Jagabaya mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata apa maksudmu? Apakah kau memang menghendaki orang-orang padukuhan ini dicengkam oleh ketakutan? Dengan susah payah aku menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada hantu keranda. Omong kosong. Tidak ada hantu yang sedang menyebarkan wabah penyakit. Ki Jagabaya berkata Surah. Kemudian aku benar-benar telah melihat keranda itu berjalan di malam hari. Aku yakin akan pengelihatanku itu. Hal itulah yang akan aku katakan kepada Ki Jagabaya. Persetan dengan igawanmu. Kau tidak akan dapat mempengaruhi aku. Kau tidak akan dapat menyeret aku ke dalam ketakutan seperti orang-orang bodoh itu. Surat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku mohon Ki Jagabaya mendengarkan cerita aku. Nanti Ki Jagabaya dapat percaya atau tidak percaya. Wajah Ki Jagabaya menjadi tegang. Namun kemudian katanya cepat katakan. Tetapi jangan mengharap aku terseret ke dalam arus yang melanda padukuhan kita dan beberapa padukuhan yang lain. Surah pun kemudian menceritakan apa yang pernah dilihatnya. Keranda yang berjalan di malam hari. Seakan-akan keranda itu berjalan sendiri. Hampir saja Ki Jagabaya yang tidak mempercayainya itu menjadi marah. Namun kemudian Surah pun menceritakan apa yang telah dilihat oleh Paksi Pamekas. Wajah Ki Jagabaya nampak berkerut. Dipandanginya Paksi dengan tajamnya. Kemudian Ki Jagabaya itu pun bertanya siapakah kau sebenarnya? Paksi pun telah menyebut namanya. Tetapi ia selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari banyu wanyar serta selalu mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ceritramu memang masuk akal, berkata Ki Jagabaya. Kami sudah membuktikannya, Ki Jagabaya. Bukti apa bertanya Ki Jagabaya. Kami sudah menggali tempat para perampok itu menyembunyikan barang-barangnya. Kau telah mengambil barang-barang itu. Tidak Ki Jagabaya jawab mertawira kami hanya membuktikan bahwa penglihatan anggar Paksi itu bukan sekedar mimpi atau hayalan yang ditimbulkan oleh hantu keranda. Tetapi benar-benar ada. Sekarang barang-barang itu telah kami timbun kembali. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Sementara Surah minta Paksi menceritakan tentang rencana kebolorok datang ke lingkungan mereka. Ki Jagabaya mendengarkan keterangan Paksi tentang kebolorok sebagaimana didengarnya di kuburan dengan jantung yang berdebar-debar. Seakan-akan kepada diri sendiri Ki Jagabaya itu berkata, kebolorok. Ternyata orang itu ada di belakang cerita tentang hantu itu. Mungkin sebaliknya, Ki Bekel. Kebolorok tertarik kepada gagasan para pengikutnya tentang hantu-hantu itu, sehingga ia ingin melihat hasil dari permainan itu. Kebolorok itu sendiri lebih dari hantu yang manapun juga, berkata Ki Jagabaya. Apakah kita sepadu Kuhan tidak dapat menghentikannya bertanya mertawira. Ki Jagabaya menggelengkan kepalanya. Katanya kita sepadu Kuhan tidak akan berdaya melawan para penjahat itu jika di antara mereka terdapat kebolorok. Kecuali karena kebolorok itu mempunyai ilmu yang tinggi, ia akan dapat menjadi penyulut api keberanian dan kekuatan para pengikutnya. Bersama kebolorok itu sendiri, maka sekelompok penjahat tidak akan dapat dihentikan oleh orang sepadu Kuhan. Bahkan mungkin sekali kita akan dibantai habis oleh kebolorok itu. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan jika benar besok pada saat kita merti desa kebolorok itu datang? Kita akan berbicara dengan Ki Bekel. Ternyata Ki Jagabaya tidak membuang waktu. Diajaknya ketiga orang yang datang ke rumahnya itu langsung menemui Ki Bekel. Merti desa itu tinggal beberapa hari lagi. Kita harus dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jika kita harus menyerang kepada keadaan, apa boleh buat? Kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi jika Ki Bekel maih melihat satu kesempatan untuk menggeliat meskipun kebolorok ada di sini, maka biarlah kita mempersiapkan diri selagi kita masih mempunyai waktu, gumam Ki Jagabaya. Ternyata Ki Bekel juga merasa heran melihat kedatangan Ki Jagabaya bersama tiga orang ke rumahnya. Di wajah mereka nampak persoalan yang membebani mereka, sehingga mereka harus datang menemuinya. Apakah Ki Jagabaya tidak dapat menyelesaikan persoalan mereka sehingga mereka harus datang kepadaku? Aku bertanya Ki Bekel di dalam hatinya. Ketika mereka sudah duduk di peringgitan, maka Ki Jagabaya lah yang telah menyampaikan persoalan yang mereka bawa menghadap Ki Bekel. Wajah Ki Bekel pun menjadi tegang. Kebolorok baginya juga merupakan hantu yang mendebarkan. Namun tiba-tiba dari ruang dalam rumah Ki Bekel, keluar seorang laki-laki muda yang bertubuh sedang. Wajahnya memancarkan kecerahan nalar budinya. Dengan sebuah senyum yang menghiasi bibirnya, laki-laki muda itu berkata, Maaf, Kakang. Aku tidak sengaja telah mendengar nama Kebolorok disebut-sebut. Jika Kakang Bekel tidak berkeberatan, aku ingin ikut mendengar cerita tentang Kebolorok itu. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemarilah. Duduklah. Sura dan Mertawira terkejut melihat laki-laki itu. Hampir berbareng mereka menyapa adek panatas. Laki-laki itu tersenyum. Sambil mendekat ia bertanya kakang berdua tidak lupa kepada aku. Tentu tidak jawab Mertawira. Laki-laki muda itu pun kemudian duduk bersama mereka. Ki Bekel pun kemudian berkata kemarin ia datang. Adek panatas, adik Ki Bekel itu tersenyum sambil menyahut aku sudah menjadi sangat rindu pada padukuhan ini. Kau datang pada saat padukuhan ini dibayangi oleh hantu keranda yang mencekam seluruh penghuninya. Bahkan bukan hanya padukuhan ini. Tetapi juga padukuhan-padukuhan yang lain. Aku sudah mendengar. Tetapi bukankah Ki Jagabaya tidak mempercayainya? Ki Bekel juga tidak mempercayainya. Jawab Ki Jagabaya. Tetapi agaknya hantu-hantuan itu ada hubungannya dengan kebolorok. Ya jawab Ki Jagabaya anak inilah yang mendengar langsung pembicaraan para perampok itu. Sekali lagi paksi harus bercerita tentang pari perampok dan pembicaraan di antara mereka tentang rencana kedatangan kebolorok. Sebaiknya kita sambut kedatangan kebolorok itu, berkata adek panatas. Kau jangan main-main dengan nama itu Desiski Bekel. Adek panatas tersenyum. Katanya aku tahu kelebihan kebolorok. Tetapi jangan biarkan kebolorok menguasai padukuhan ini. Sekali ia dapat bergerak leluasa di sini, maka padukuhan ini akan menjadi ladang yang subur bagi kebolorok. Ia akan memeras setiap orang yang memang sudah ketakutan karena cerita tentang keranda yang dapat berjalan sendiri itu. Tetapi bagaimana kita dapat melawannya bertanya Ki Bekel? Kita harus melakukan bersama-sama. Biarlah aku mencoba untuk menahan kebolorok. Jika aku tidak mampu mengimbanginya, maka Kakang Bekel akan dapat membantuku. Berdua aku yakin bahwa kami akan dapat menahan kebolorok. Bagaimana dengan para pengikutnya? Mereka banyak tergantung kepada pemimpinnya. Jika kami benar-benar dapat menahan kebolorok, maka aku yakin bahwa para pengikutnya akan menjadi ragu-ragu, sehingga kita akan dapat mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menghancurkan mereka. Bukankah jumlah mereka tidak terlalu banyak? 10, 15 atau katakan 25 orang. Bukankah jumlah laki-laki di padukuhan ini jauh lebih banyak dari jumlah itu? Tetapi hanya ada berapa orang laki-laki yang berada di padukuhan ini, berkata surah dengan dahi yang berkerut apalagi menghadapi kebolorok dan pengikutnya, sedangkan cerita tentang keranda terbang itu saja sudah membuat seisi padukuhan ini ketakutan. Tetapi bukankah ada orang-orang yang akan dapat menjadi sandaran kekuatan isi padukuhan ini? Di sini ada Kakang Bekel, Kakang Jagabaya, Kakang Sura dan Kakang Mertawira. Di padukuhan ini ada bebahu yang tentu akan dapat dikerahkan. Mereka tidak hanya dapat sekedar menikmati bengkok sawah yang mereka petik hasilnya setiap musim. Tetapi mereka juga harus bersedia menjadi perisai di padukuhan ini. Kemudian menurut pengenalanku di sini ada juga beberapa orang bekas prajurit dan anak-anak muda yang harus menjelaskan bahwa keranda itu tidak lebih dari hantu-hantuan saja. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya masih ada waktu berapa lama menjelang merti desa itu. Tidak lebih dari 10 hari, Ki Bekel. Cukup panjang sahut adek panatas kita siapkan perlawanan terhadap para perampok itu dalam waktu 10 hari. Aku kenal isi padukuhan ini. Karena itu, aku yakin bahwa kita akan dapat mempertahankan harga diri padukuhan ini. Tetapi sebelum biar kita harus juga menyadari bahwa akan jatuh korban di antara kita. Tetapi itu tentu wajar bagi setiap perjuangan. Karena itu, maka kita harus mampu mengerahkan kekuatan yang sebesar-besarnya. Semakin banyak dan semakin kuat kita, maka korban akan menjadi semakin sedikit. Di dalam pertempuran, kita harus saling menolong sehingga setiap orang pengikut ke bulorok, akan menghadapi lawan yang dapat membuat jantungnya bergetar. Bagaimana pendapatmu, Ki Jagabaya bertanya Ki Bekel? Aku setuju dengan adek-adek panatas. Aku akan menggerakkan setiap laki-laki di padukuhan ini. Baiklah berkata surah jika kita sudah sependapat bahwa kita akan mengadakan perlawanan, maka kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Kita tidak boleh ragu-ragu. Jika kita menjadi ragu, maka kita justru akan terjebak dalam kesulitan. Tentu kakang surah. Sekali kita turun ke gelanggang, maka kita harus sudah bersiap untuk menghadapi maut, sahut adek panatas. Itulah yang harus dijelaskan kepada rakyat padukuhan ini. Jika mereka bersedia, kita harus benar-benar terjun dengan segala akibat yang mungkin terjadi. Sebaliknya, jika rakyat padukuhan ini ragu, sebaiknya kita pasrah saja pada keadaan, meskipun leher kita akan dicekiknya sahut mertawira. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya aku akan memanggil para bebahu malam nanti. Demikianlah, maka Ki Jagabaya, Sura, Mertawira dan Paksi telah minta diri. Malam nanti mereka akan kembali ke rumah Ki Bekel itu kecuali Paksi. Menjelang malam, maka para bebahu yang dipanggil Ki Bekel telah berkumpul. Sura dan Mertawira pun telah datang pula memenuhi panggilan Ki Bekel meskipun mereka bukan bebahu. Paksi yang merasa dirinya orang lain di padukuhan itu, tidak ikut hadir di rumah Ki Bekel. Namun beberapa orang telah mendengar cerita ranya tentang hantu keranda, para perampok dan hasil rampokan mereka yang mereka sembunyikan di kuburan. Sementara Sura tidak ada di rumah, maka Paksi pun telah minta izin kepada Nyisura untuk berjalan-jalan. Malam-malam kau akan pergi ke manangger bertanya Nyisura. Hanya berjalan-jalan saja bibi, menghirup angin. Udara terasa panas malam ini. Jangan terlalu lama, nger. Nanti jika pamanmu datang, ia tentu akan mencarimu pesan Nyisura. Paksi pun kemudian telah meninggalkan rumah Sura. Ia menyusuri jalan-jalan padukuhan yang sudah menjadi sepi. Ada beberapa oncor terpanjang di regol-regol rumah yang besar dan disimpang-simpang ampat terpenting di padukuhan. Sejak terbetik berita tentang hantu keranda, maka jarang sekali ada orang yang berani keluar setelah gelap. Bahkan gardu-gardu pun menjadi kosong. Satu-dua orang yang mempunyai keberanian mencoba untuk mengintip dari belakang dinding padukuhan. Tetapi mereka tidak pernah dapat melihat keranda yang berjalan sendiri itu. Justru orang yang tidak sengaja untuk melihatnya, sekali-sekali pernah ada yang sempat melihatnya. Tetapi akhirnya Sura, dan ketiga orang kawannya berhasil melihat keranda yang dikiranya dapat berjalan sendiri itu, sehingga justru ada di antara mereka yang menjadi sakit. Tetapi Paksi Pamekas sama sekali tidak takut bertemu dengan keranda yang dapat terbang. Meskipun demikian ia harus berhati-hati, karena di sekitar keranda itu terdapat sekitar 10 orang yang berpakaian serbah hitam. Jika orang-orang itu menyadari bahwa rahasia mereka diketahui, maka mereka tidak akan segan-segan menyingkirkan orang yang mengetahui rahasia mereka itu. Beberapa lama Paksi berjalan di tengah-tengah bulak yang luas itu. Tetapi Paksi sudah menduga bahwa keranda yang belum lama lewat, hari itu tidak akan lewat. Apalagi keranda itu hanya lewat di hari-hari tertentu saja. Semakin lama maka langkah Paksi menjadi semakin jauh dari padukuhan. Sementara malam menjadi semakin malam. Di simpang empat di tengah bulak, Paksi berhenti. Dipandanginya padukuhan yang menampak kehitam-hitaman. Seleret sinar roncor memancar menyusup di sela-sela di daunan. Paksi harus menunda perjalanan panjangnya yang tidak diketahuinya kemanalah tidak merasa bersalah jika ia berhenti di padukuhan itu beberapa hari. Bahkan sampai 10 hari, karena ia memang tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan tiba-tiba ternih yang kembali suara ibunya melengkah. Kau sengaja mengusirnya. Tetapi ayahnya selalu menjawab ia sudah menginjak 17 tahun, Paksi menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba saja Paksi terkejut. Di bawah sebatang pohon randu yang tumbuh di pinggir simpang empat itu ia melihat sesuatu yang bergerak. Bahkan kemudian menjadi semakin jelas baginya, bahwa yang bergerak itu adalah seseorang yang sedang duduk bersandar batang pohon randu itu. Paksi melangkah surut. Sementara orang yang duduk bersandar pohon randu itu seakan-akan tidak menghiraukannya. Paksi memang tidak ingin membuat persoalan. Karena itu, maka Paksi pun merasa lebih baik ia pergi tanpa mengganggu orang itu. Namun ketika ia melangkah menjauh, terdengar orang itu berkata, Kau kira begitu saja kau dapat pergi? Paksi berhenti. Sambil menghadap ke arah orang itu, Paksi bertanya apakah maksud Kisanak? Kau telah mengetahui rahasiaku. Rahasia keranda terbang itu, serta kau telah melihat tempat kami menyimpan benda-benda rampokan itu. Jantung Paksi berdentang semakin cepat. Ternyata orang itu mengerti bahwa ia telah mengetahui rahasia hantu keranda itu. Apakahkah salah seorang dari mereka bertanya Paksi orang itu masih tetap duduk. Dengan suara yang seakan-akan bergulung di dalam mulutnya, ia menjawab, Ya, aku salah seorang dari mereka. Paksi termangu-mangu sejenak. Namun dadanya mulai bergejolak. Jika benar orang itu salah seorang dari para perampok yang membuat hantu-hantuan serta yang telah menyembunyikan barang-barang hasil rampokan itu, maka ia harus benar-benar mempertahankan hidupnya. Tetapi Paksi masih tetap berdiri di tempatnya karena orang yang duduk di bawah pohon randu itu pun masih saja duduk di tempatnya pula. Namun kemudian terdengar orang itu berkata anak muda. Kau telah bermain dengan api. Adalah salahmu jika api itu menjelat dan membakar tubuhmu. Paksi menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengelak lagi. Tetapi apa boleh buat? Ia harus berani memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri sebagaimana dikaitkan oleh orang itu. Tiba-tiba saja keberaniannya telah menghangatkan darahnya. Dengan suara yang mantap Paksi bertanya apa yang kau kehendaki di sana, nyawamu jawab orang itu. Ambillah sendiri jawab Paksi. Orang itu mulai bangkit. Ia berdiri di bawah pohon randu alas itu. Gelap malam telah mengaburkan wajah orang itu, sehingga Paksi tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi yang nampak di matanya dalam keremangan malam adalah tubuhnya yang gagah, tinggi dan besar. Menyerahlah suaranya terdengar serak. Untuk apa aku menyerah bertanya Paksi? Aku akan membunuhmu. Kau kira aku apa Paksi justru bertanya dengan nada yang mantap. Pengalaman hidupnya membuat Paksi tidak mengenal takut lagi. Bahwa ia seakan-akan telah terbuang dari rumahnya membuatnya tidak peduli lagi apa yang terjadi biarlah terjadi. Bahkan kematian tidak lagi menghantuinya. Orang itu mulai melangkah mendekat. Katanya kau akan aku bunuh dengan caraku. Jika kau benar-benar akan membunuhku, maka aku pun harus berusaha untuk mempertahankan hidupku. Jika karena aku mempertahankan diri terjadi sesuatu atasmu, aku tidak bertanggung jawab. Bersiaplah anak yang sombong. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mundur. Paksi pun segera mempersiapkan diri. Meskipun ia masih terhitung sangat muda di umurnya yang 17 itu, namun Paksi pernah menyadap ilmu dari seorang guru yang berilmu tinggi. Karena itu, ketika hidupnya terancam, maka ia akan mempertahankan dirinya dengan ilmunya sejauh yang dikuasainya. Demikianlah, maka pertempuran pun tidak dapat dihindarinya lagi. Dengan garangnya orang yang semula duduk di bawah pohon randu itu pun mulai menyerangnya. Tetapi Paksi pun telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka Paksi pun dengan tangkasnya telah mengelak. Bahkan dengan cepat, Paksi telah membalas menyerangnya. Tetapi orang itu pun mampu bergerak cepat pula. Serangan Paksi pun sama sekali tidak menyentuhnya. Ketika Paksi memburunya dengan serangan berikutnya, maka orang itu justru telah membenturnya. Serarigan kaki Paksi yang terjulur mengarah ke dada, telah ditangkis lawannya dengan kedua tangannya yang bersilang di dadanya. Paksi yang belum mengetahui seberapa besar kekuatan dan tenaga lawannya telah terdorong selangkah surut. Namun Paksi tidak berkecil hati. Lawannya ternyata juga tergetar dan surut selangkah pula. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya saling menyerang, bertahan dan menghindar. Dalam pertempuran yang semakin cepat itu, Paksi berusaha untuk dapat mengenali lawannya. Dalam keremangan malam, Paksi melihat bahwa lawannya itu adalah seorang yang cacat. Meskipun dalam gelap, tetapi setiap kali Paksi sempat melihat wajah yang cacat itu. Ternyata orang itu merasa bahwa Paksi memperhatikan cacat di wajahnya. Karena itu, maka orang itu pun telah meloncat mengambil jarak sambil bertanya kau memperhatikan cacat di wajahku. Ya Jawa Paksi berterus terang. Orang itu tertawa. Katanya aku adalah seorang penjahat yang sudah berpuluh tahun melakukan kejahatan. Aku pernah menjadi pencopet kecil. Pencuri ayam dan jemuran. Aku pernah menjadi penyamun di tempat-tempat sunyi. Kemudian aku menjadi perampok dan bahkan perampok di laut. Selama berpuluh tahun aku ditempa oleh kerasnya duniaku. Cacat di tubuhnya terjadi di sepanjang pengalamanku yang luas itu. Aku pernah disangka mati karena dipukuli orang sepasar. Tubuhku dilemparkan begitu saja ke jurang tidak terlalu jauh dari pasar itu. Jangan membuat potong Paksi. Kau menjadi ketakutan mendengar petualanganku bertanya orang itu. Sama sekali tidak jawab Paksi jika sampai hari ini kau masih sempat bertualang, maka malam ini petualanganmu akan berakhir di sini. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya kau benar-benar anak yang sombong. Tetapi kau akan segera menyesali kesombonganmu itu. Aku sudah siap apapun yang terjadi jawab Paksi. Orang itu tidak segera menyerang lagi. Tetapi ia pun berkata lihat betapa wajahku menjadi cacat. Kakiku sedikit timpang. Bekas luka yang terdapat di mana-mana. Tetapi ilmuku pun meningkat di setiap goresan yang terdapat pada tubuhku. Aku tidak peduli. Tetapi aku akan mempertahankan hidupku. Orang itu pun mulai melangkah mendekat lagi. Dengan cepat orang itu telah menyerang pula. Pertempuran pun telah menyala kembali. Keduanya bergerak semakin cepat. Serangan demi serangan telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Orang yang berwajah dan bertubuh cacat itu ternyata semakin lama menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan semakin keras. Tetapi Paksi pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Pada umurnya, Paksi memiliki tenaga yang mantap. Kebiasaannya bermain dengan permainan keras telah membantu. Meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Kesenangannya bergulat di tepian membuat tubuhnya semakin liat dan tahannya pun menjadi semakin tinggi. Karena itu maka setelah bertempur beberapa lama, tenaga Paksi pun masih belum menyusut. Tetapi pengalaman orang cacat itu memang jauh lebih luas dari Paksi. Karena itu, maka setiap kali serangan orang itu mengejutkan Paksi. Namun betapapun Paksi mengerahkan kemampuannya, orang itu ternyata mampu menembus pertahanannya. Serangan-serangannya sekali-sekali telah menyentuh tubuhnya. Tetapi setelah bertempur beberapa lama, Paksi mulai melihat celah-celah pertahanan lawannya. Paksi yang kemudian mengalami kesulitan itu, tidak lagi sekedar bertempur dengan unsur-unsur gerak yang dikuasainya. Tetapi ia harus mempergunakan penalarannya sebaik-baiknya. Ia harus membuat perhitungan-perhitungan dengan cepat, tetapi cermat agar tidak justru membuatnya semakin sulit. Ketika Paksi harus meloncat menjauhi lawannya untuk mengambil jarak, ia melihat bahwa lawannya tidak terlalu cepat menyusulnya. Terasa ada tenggang waktu sekejap sebelum lawannya. Melibatnya lagi dalam pertempuran yang sengit. Sekali dua kali Paksi mencoba, sehingga ia pun dapat mengambil kesimpulan bahwa lawannya kurang memiliki ketangkasan untuk bertempur dengan loncatan-loncatan panjang. Dengan demikian, maka Paksi telah memilih kerak yang justru tidak disukai lawannya. Paksi bertempur pada jarak yang dipeliharanya dengan baik. Ternyata Paksi berhasil mempersulit kedudukan lawannya. Tetapi setiap kali pengalaman orang cacat yang luas itu, terasa sangat berpengaruh dalam pertempuran itu. Orang cacat itu tidak mau terpancing dalam pertempuran dengan jarak yang panjang. Setiap kali Paksi meloncat menjauh, lawannya tidak tergesa-gesa memburunya. Tetapi ia justru melangkah satu-satu mendekatinya. Paksilah yang kemudian menjadi tidak telatan. Ia menjadi tidak sabar lagi, sehingga ia tidak berpegang teguh pada perhitungannya. Dengan demikian, maka serangan-serangan lawannya itu menjadi semakin sering menembus pertahanan anak muda itu. Ketika Paksi menjulurkan kakinya menyerang ke arah lambung lawannya, maka orang cacat itu justru menjatuhkan dirinya. Kakinya dengan cepat menyapu kaki Paksi yang lain, sehingga Paksi telah menjadi kehilangan keseimbangan. Karena itu, maka Paksi pun telah terjatuh. Tetapi ia pun dengan cepat bergulir. Dengan tangkas pula Paksi segera meloncat bangkit. Tetapi di luar dugaan, lawannya yang timpang, yang selalu menghindari pertempuran dengan jarak yang panjang, mampu meloncat dengan cepat. Ternyata Paksi terkejut. Tetapi ia terlambat menghindar. Tangan orang itu dengan cepat menghantam perutnya. Di luar sadarnya, Paksi terbungkuk. Namun dengan cepat pula lawannya memegang kepalanya. Dengan kerasnya kepala Paksi telah membentur lutut orang yang timpang itu. Meta Paksi menjadi gelap. Tetapi ia tidak mau kehilangan kesadarannya. Bahan dengan cepat ia suruhkan kepalanya ke perut lawannya. Keduanya terjatuh berguling di tanah, namun Paksi tidak ingin menjadi sasaran serangan-serangan lawannya. Meskipun perutnya masih terasa mua serta kepalanya may hangat pening, tetapi Paksi telah bersiap kembali untuk bertempur. Pada saat yang sama, lawannya telah bangkit pula. Bahkan dengan cepat ia telah menyerang Paksi. Sambil meloncat orang itu telah menjulurkan tangannya ke arah dada. Tetapi Paksi dengan cepat bergeser ke samping. Justru pada saat tangan lawannya terjulur, Paksi telah menyerang lambung orang itu dengan kakinya. Meskipun orang itu menggeliat, tetapi kaki Paksi masih dapat menggapainya, sehingga orang yang sedang meluncur itu telah terdorong ke samping dan jatuh berguling. Tetapi orang itu kurang beruntung, bahwa ia tidak memperhatikan parit yang memujur di pinggir jalan, sehingga ia justru terperosok ke dalamnya. Dengan cepat orang itu bangkit. Pakaian di dan tubuhnya menjadi basah kuyuk. Karena hal itu tidak terduga, maka beberapa teguk air telah masuk ke dalam kerongkongannya. Ketika orang itu sibuk mengusap wajahnya, serangan Paksi telah datang lagi. Kakinya dengan cepat sekali terjulur menyambar kening orang itu. Sekali lagi orang itu terlempar. Bahkan orang itu telah terlempar ke dalam lumpur di kotak sawah yang basah. Paksi yang ingin mengambil kesempatan tidak menunggunya. Dengan cepat ia memburu lawannya. Demikian lawannya bangkit, maka tangannya telah menyambar dagu. Gigi orang itu terdengar gemeretak. Dengan kasarnya orang itu mengumpat. Tetapi ketika dengan satu putaran kaki Paksi menyambar dadanya, maka orang itu telah terlempar jatuh. Dengan cepat orang itu bangkit. Tetapi ia tidak berusaha menyerang Paksi. Dengan serta-merta, maka orang itu pun telah melarikan dirinya ke dalam kegelapan. Beberapa puluh langkah Paksi mengejarnya. Tetapi kemudian ia pun telah menghentikan usahanya untuk menangkap orang itu. Karena itu, maka Paksi pun kemudian berhenti. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia harus terlibat dalam pertempuran dengan salah seorang di antara para perampok yang telah membuat hantu-hantuan itu. Bahkan hampir saja ia terdesak. Jika ia gagal mempertahankan dirinya, maka nyawanya tentu benar-benar akan dihabisi oleh orang itu. Paksi berdiri termangu-mangu sejenak. Angin terasa semilir menghembus kulitnya. Ketika Paksi menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit bersih. Bintang-bintang berkeredipan kebatas. Cakrawala. Namun tubuh Paksi semakin terasa nyeri. Tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Sedangkan kepalanya masih saja terasa pening. Sejenak Paksi berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun membenahi pakaiannya. Ketika ia melangkah kembali ke padukuhan, sendi-sendinya terasa sakit. Ketika Paksi memasuki regol halaman rumah Sura, ternyata Sura masih duduk di sebuah lincak bambu yang panjang di Serambi. Demikian ia melihat Paksi memasuki regol halaman dan keremangan malam, Sura pun segera bangkit dan menyongsongnya. Kau membuat aku cemas, ger. Paksi menarik nafas panjang. Namun ia pun bertanya pula pertemuan di rumah Ki Bekel itu begitu cepat selesai? Pertemuan itu cukup lama, ger. Kaulah yang pergi terlalu lama. Kita sudah berada di belahan malam terakhir. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tengah malam memang sudah lewat. Agaknya ia bertempur cukup lama pula. Marilah ger ajak Sura sudah waktunya kita beristirahat. Keduanya pun melangkah ke Serambi. Namun Paksi pun berkata, Aku akan pergi ke Paki Wan Paman, baiklah. Tetapi lewat pintu butulan saja. Aku akan masuk lewat pintu butulan. Paksi pun kemudian langsung pergi ke Paki Wan lewat samping rumah meskipun Sura mengajaknya lewat ruang dalam rumahnya. Paksi memang harus membersihkan tubuhnya dari dibu dan lumpur. Tetapi ia tidak dapat membersihkan pakaiannya malam itu. Ketika Paksi masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan, Sura terkejut. Ia melihat wajah anak itu lembab ke biru-biruan dekat arah matanya, langkah Paksi pun menjadi berat dan bahkan kaki kanannya menjadi sedikit timpang. Apa yang terjadi, ger? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sura kemudian menggandengnya dan mempersilahkannya duduk di atas tikar pandan. Paksi yang nampak sangat letih dan sekali-sekali memegang perutnya yang sakit dan mual, duduk sambil menundukan wajahnya. Ketika ia mencuci mukanya, terasa wajahnya menjadi pedih. Apa yang terjadi? Sura mendesaknya aku sudah gelisah menunggumu. Ternyata kau telah mengalami sesuatu. Aku berjalan-jalan sampai keluar padukuhan ini paman. Tetapi malang, aku bertemu dengan salah seorang dari para perampok itu. Ketika aku diserang, aku mencoba untuk bertahan. Tetapi inilah yang terjadi. Tetapi aku masih beruntung bahwa aku sempat lari Jawa Paksi merendahkan diri agar orang-orang padukuhan itu tidak terlalu menaruh pengharapan kepadanya jika ternyata kelak mereka benar-benar harus menghadapi kebolorok. Sura mengerutkan dahinya. Di luar sadarnya ia pun berdesis okurlah bahwa kau dapat melepaskan dirimu. Paksi tidak menyaut. Tetapi ia melihat sesuatu yang terbersih di hati Sura. Meskipun ragu-ragu, Sura itu pun bertanya tetapi bagaimana peristiwa itu terjadi? Apakah kau tahu pasti bahwa orang itu salah seorang di antara para perampok itu? Paksi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata orang itu tiba-tiba saja menuduhku, benhua aku telah mengetahui rahasianya. Aku tidak tahu, apakah ia benar-benar mengetahui bahwa aku menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh para perampok itu atau sekedar mencari alasan untuk melakukan kekerasan. Tetapi agaknya orang itu benar-benar ingin membunuhku. Sura mengangguk-angguk. Katanya jika demikian, kita memang harus berhati-hati. Nampaknya mereka sudah membuat persiapan-persiapan menjelang kehadiran ke Bolorok. Mungkin sekali, Paman. Karena itu, besok jangan berjalan-jalan setelah lewat senja. Nampaknya keadaan menjadi gawat. Bukan saja cerita tentang hantu keranda, tetapi orang-orang itu telah langsung melakukan kekerasan. Paksi mengangguk-angguk kecil sambil menjawab baik, Paman, bila ke Bolorok itu benar-benar akan datang saat padukuhan ini merti desa, maka keadaan akan menjadi gawat. Tetapi apakah Paman dan para bebahu padukuhan ini pasti, bahwa ke Bolorok akan melakukan tindakan kekerasan terhadap padukuhan ini? Aku sekedar melihat hasil kerja orang-orangnya yang berkeliaran di sekitar tempat ini dan menyembunyikan harta bendanya di kuburan itu. Kita memperhitungkan keadaan yang paling gawat yang mungkin terjadi, nger, jawab Sura. Kita semuanya memang berharap bahwa ke Bolorok tidak akan mengganggu padukuhan ini. Tetapi jika gangguan ini terjadi, maka kita tidak akan tinggal diam. Paksi mengangguk-angguk. Sementara Sura itu berkata selanjutnya karena itu, maka kita akan mempersiapkan diri sejauh dapat kita lakukan. Kita harus mempertahankan harga diri agar kita untuk selanjutnya tidak akan menjadi ampas kelapa yang diperas sampai kering. Paksi memandang wajah Sura sejenak. Wajah itu nampak bersungguh-sungguh. Bahkan sekali dua kali Sura mengusap keringatnya yang mengembun di kening. Paksi mengerti bahwa persoalan yang telah dibicarakan oleh Ki Bekel dengan para bebahunya itu dianggap persoalan yang gawat sekali, karena akan menyangkut kehidupan di padukuhan itu. Dengan ragu-ragu paksi pun kemudian bertanya paman jadi apakah yang akan dilakukan oleh Ki Bekel dan para bebahu menghadapi kemungkinan kedatangan ke Bolorok? Kita akan bersiap. Ki Jagabaya akan mengumpulkan anak-anak muda serta laki-laki yang berani serta masih mempunyai kemampuan untuk berkelahi. Ada tiga atau empat orang bekas prajurit di padukuhan ini yang akan diminta kesediaannya memimpin perlawanan. Selain mereka, Ki Jagabaya, Ki Bekel sendiri dan adik Ki Bekel yang bernama Adek Panatas itu. Paksi menarik, nafas dalam-dalam. Agaknya para penghuni padukuhan ini akan mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk melindungi diri sendiri. Namun paksi itu pun berkata paman. Jika persiapan itu diketahui oleh para pengikut ke Bolorok, apakah bukan berarti bahwa kita justru mengisyaratkan agar ke Bolorok datang dengan kekuatan yang lebih besar? Surah mengerutkan dahinya. Sambil mengangguk kecil Surah berkata memang mungkin sekali. Persiapan-persiapan yang kita lakukan akan membuat ke Bolorok dan para pengikutnya menjadi berhati-hati serta memuat perhitungan yang lebih bersungguh-sungguh. Jika terjadi demikian, maka keadaan padukuhan ini akan dapat menjadi parah sekali. Ya, seharusnya hal ini juga diperhitungkan, Surah mengangguk-angguk. Lalu katanya pula biarlah besok aku bertemu dengan Ki Jagabaya. Agaknya Ki Jagabaya juga perlu diberitahu, bahwa orang-orang yang membuat hantu-hantuan itu adalah orang-orang yang sangat garang. Mereka tidak ragu-ragu untuk bertindak kasar. Surah mengangguk-angguk. Paksi sendiri sudah mengalaminya. Untunglah bahwa paksi dapat melarikan diri. Karena malah menjadi semakin dalam, maka Surah itu pun kemudian telah mempersilahkan paksi untuk beristirahat. Tetapi ketika Surah sempat memperhatikan pakaian paksi, maka ia pun telah menawarkan untuk meminjami paksi sepengadek pakaiannya. Terima kasih, Paman jawab paksi yang mulai merasa gatal-gatal dengan pakaiannya yang kotor dan berlumpur. Malam itu paksi mendapat sepengadek pakaian dari Surah, sehingga besok ia dapat mencuci pakaiannya yang dipakainya sejak ia meninggalkan rumahnya. Di sisa malam itu, paksi berbaring di bilik yang diperuntukkan baginya. Meskipun agak sulit, tetapi akhirnya paksi pun tertidur pula. Namun jika sekali-sekali ia terbangun, maka badannya masih terasa nyeri di beberapa bagian. Kepalanya masih penang dan perutnya masih mual. Tetapi ketika ia terbangun menjelang matahari terbit, tubuhnya terasa semakin segar. Apalagi setelah ia menimba air untuk mengisi jambangan di pakiwan, kemudian mandi dengan air dingin. Hari itu, pagi-pagi Surah mengajak paksi untuk menemui Ki Jagabaya. Surah berusaha menjelaskan bahwa persiapan yang berlebihan justru akan memancing perhatian para pengikut kebolorok. Dengan demikian, mereka akan memperkuat barisan mereka jika mereka memang ingin menguasai padukuhan itu. Ki Jagabaya pun ternyata menganggap pendapat itu masuk akal. Karena itu, maka ia pun berkata kami akan menghimpun orang-orang yang sudah siap untuk terjun ke medan pertempuran untuk melawan para perampok. Selebihnya baru anak-anak muda dipadukuhan untuk melawan para perampok. Selebihnya baru anak-anak muda dipadukuhan ini. Bagaimana kita mempersiapkan mereka tanpa menarik perhatian? Kita akan menentukan orang-orang tertentu untuk memimpin sekelompok kecil anak-anak muda dari 3 atau 4 orang. Mereka harus mempersiapkan kelompok mereka masing-masing bisa sampai saatnya mereka tidak mengecewakan. Tetapi persiapan yang tinggal sedikit itu tidak akan menarik perhatian. Surah mengangguk-angguk sambil berkata juga untuk menghindari kecurigaan, Merti Desa akan berlangsung seperti biasanya. Ki Bekel sudah berjanji untuk menyelenggarakan tari tayu di bulak sawah padukuhan kita sesudah padi dituai. Besok kita sudah mulai menuai padi di bulak itu, ya. Kita akan menyelenggarakan Merti Desa menurut hari-hari sudah kita tentukan. Ternyata Ki Jagabaya kemudian telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Ki Jagabaya mempersiapkan perlawanan dengan diam-diam, Maka Ki Bekel dan Bebau yang lain telah mempersiapkan sebuah keramaian untuk Merti Desa. Dalam pada itu, maka para perampok pun telah bersiap-siap sebaik-baiknya pula Untuk menyambut kedatangan salah seorang pemimpin mereka, Kebolorok. Jika Kebolorok hadir di lingkungan itu, maka Kebolorok akan melihat hasil kerja mereka. Barang-barang yang telah mereka simpan di kuburan, serta keramaian Merti Desa di Padukuhan sebelah. Apakah orang-orang Padukuhan itu bersedia menerima kita untuk ikut hadir dalam keramaian Merti Desa itu? Desis salah seorang perampok itu. Kawannya tertawa. Katanya sambil membawa keranda. Kawan-kawannya yang lain pun tertawa. Namun seorang dari mereka berkata bersedia atau tidak, kita akan menentukan sikap kita sendiri. Maksudmu, di saat mereka sedang menyelenggarakan keramaian, kita akan lewat. Jangan terlalu dekat. Maka mereka akan menjadi sangat ketakutan. Keramaian itu akan bubar. Masing-masing akan melarikan diri dan pulang dengan tubuh gemetar. Apa keuntungan kita bertanya seorang kawannya? Hari itu memang tidak ada. Tetapi pada kesempatan lain, jika kita memasuki padukuhan itu dan mengambil harta benda yang tersimpan di dalamnya, tidak akan ada seorang pun yang berani keluar rumahnya. Kita akan dapat dengan leluasa melakukannya. Kita membawa barang-barang itu dengan keranda. Justru tidak. Keranda itu akan kita tutup agar tidak kelihatan, jawab orang yang berbicara terdahulu hanya jika terjadi di tempat lain yang agak jauh, keranda itu akan nampak memasuki kuburan itu dan hilang di luar gol. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa jika perampokan itu terjadi di tempat yang terlalu dekat dengan terlihatnya keranda yang berjalan, apalagi di padukuhan. Sebelah, orang-orang dari padukuhan itu akan mempertanyakan, apakah memang ada hubungannya antara perampokan itu dengan keranda yang lewat. Demikianlah hari-haripun menjadi semakin dekat. Padi di sawah sebagian besar sudah dibawa pulang dan disimpan di lumbung. Jerami di sawah sudah mulai dibabat, ditimbun di beberapa tempat di antara kotak-kotak sawah dan kemudian dibakar. Abunya akan dapat menjadi pupuk selain beberapa pupuk yang lain, termasuk pupuk kandang. Di kotak sawah Ki Bekel yang juga sudah dituai, telah dibuat terata anyaman bambu. Sebuah terata bertiang bambu yang akan dipergunakan oleh para penari tayu pun untuk menari serta bagi para pengiring gamelan. Alas dari terata itu pun dibentangkan anyaman bambu pula. Dari kejauhan satu dua orang perampok ikut menyaksikan orang-orang padukuhan yang sibuk itu. Setiap kali mereka tertawa membayangkan apa yang bakal terjadi pada saat keramaian itu diselenggarakan. Jika sebuah keranda berjalan sendiri di kejauhan, maka mereka yang ikut menyaksikan tari tayu itu berlari meninggalkan tempat itu pulang ke rumah masing-masing. Mereka akan menjadi sangat ketakutan, sehingga di malam-malam berikutnya mereka tidak akan berani keluar setelah gelap turun. Keyakinan itulah yang kemudian akan mereka sampaikan kepada kebolorok. Peristiwa itu akan dapat menjadi bahan tontonan yang sangat menarik bagi pemimpin mereka yang sangat mereka takuti itu. Sementara itu, orang-orang di padukuhan itu pun sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Beberapa orang yang dianggap memiliki bekal untuk turun tangan jika benturan kekerasan itu benar-benar terjadi, telah menyiapkan masing-masing dua atau tiga orang anak muda. Seorang bekas prajurit yang meskipun rambutnya sudah beruban, tetapi masih tegar, telah mengajari tiga orang anak muda bagaimana mereka harus mempergunakan senjata. Sementara itu, kepada mereka surat dan mertawira telah berusaha meyakinkan bahwa tidak ada hantu keranda. Yang ada adalah sebuah tipuan untuk mengelabui orang-orang padukuhan. Bukan hanya padukuhan mereka, tetapi beberapa orang padukuhan yang lain. Sementara itu cerita dari mulut ke mulut yang merambat dari padukuhan ke padukuhan telah menyebar ke tempat yang luas. Bahkan telah merambat keluar keademangan. Karena itu, menjelang malam yang biasanya mengembirakan bagi seisi padukuhan itu, bahwa cerita tentang keranda itu tidak lebih dari sebuah mimpi buruk. Tidak ada keranda yang dapat berjalan sendiri berkata Ki Jagabaya tanpa menceritakan bahwa dua orang penghuni pada pokan itu sudah dapat memberi kesaksiannya. Ki Jagabaya memang harus memberikan keterangan yang berbeda kepada orang-orang padukuhan itu, agar kesiagaan seisi padukuhan itu sudah dapat memberikan kesaksiannya. Ki Jagabaya memang harus memberikan keterangan yang berbeda kepada orang-orang padukuhan itu, agar kesiagaan seisi padukuhan itu tidak didengar oleh para perampok yang akan menyambut kedatangan pemimpin mereka. Tidak sebagaimana Surah dan Mertawira meyakinkan anak-anak muda di padukuhan itu. Meskipun demikian, Ki Jagabaya, Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu mengerti, bahwa usaha untuk menjebak orang yang bernama kebulorok itu adalah satu kerja yang mengandung kemungkinan yang sangat buruk bagi padukuhan mereka. Tetapi kehadiran adik Ki Bekel yang sudah lama meninggalkan padukuhan, yang agaknya telah menyadap ilmu kanuragan itu, telah memberikan harapan baru bagi Ki Bekel dan para bebahu. Hari-hari yang mendebarkan itu pun akhirnya datang juga. Sebagian dari orang-orang padukuhan itu memang mulai percaya, bahwa memang tidak ada keranda yang berjalan sendiri. Siapa yang pernah melihatnya bertanya Ki Jagabaya semua orang mengatakan, kata orang. Jika ada orang yang merasa pernah melihat, keterangannya sangat meragukan. Karena itu, jangan takut. Kita akan merayakan keberhasilan panen kita seperti biasanya. Sebagian orang-orang padukuhan itu sependapat dengan Ki Jagabaya. Keranda yang berjalan sendiri itu tidak lebih dari cerita Ngaihawara. Dalam pada itu, para pengikut kebolorok yang semula memang sedikit ragu, apakah merti desa di padukuhan itu dapat berlangsung seperti biasanya, menjadi semakin mantap. Jika orang-orang padukuhan yang terlanjur menjadi ketakutan itu urung merayakan kegembiraan atas hasil panen mereka makap pertunjukan yang menarik itu tidak dapat mereka perlihatkan kepada kebolorok. Mereka tidak akan dapat melihat bagaimana orang-orang yang sedang mengikuti keramaian merti desa itu lari tunggang-langgang, saling bertuburkan serta berteriak-teriak ketakutan melihat keranda yang berjalan sendiri agak jauh dari tempat keramaian itu, menuju ke kuburan. Sementara itu, di sebuah rumah yang terhitung besar, di sebuah padukuhan yang lain, beberapa orang tengah menunggu, di rumah itu tinggal seorang yang termasuk disegani oleh tetangganya, karena orang itu terhitung orang yang kaya di padukuhannya. Bukan saja seorang yang kaya, tetapi ia juga dianggap seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Tidak seorang pun yang pernah berperasangka buruk terhadap Kiputuhu, pemilik rumah itu meskipun kadang-kadang satu-dua orang tetangganya merasa heran, dari manakah datangnya. Kekayaan Kiputuhu itu, menilik sawahnya yang tidak terlalu luas serta sehari-hariannya lebih banyak di rumah, maka menurut penalaran mereka, penghasilannya tentu tidak begitu banyak. Sedangkan menurut pengetahuan tetangga-tetangganya, Kiputuhu juga tidak pernah mendapatkan warisan yang cukup, karena orang tuanya juga bukan orang berada. Namun bagi tetangga-tetangganya, Kiputuhu adalah seorang yang sangat baik. Ia seorang yang sangat sering sekali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kepada orang-orang yang membutuhkannya. Juga kepada padukuhannya, Kiputuhu sering memberikan sumbangan yang berarti. Tidak seorang pun yang pernah mencurigai bahwa di rumah Kiputuhu yang baik itu tinggal beberapa orang yang hari itu sedang menunggu kehadiran seseorang yang bernama Kebulorok. Ketika dua orang yang bertubuh tinggi tegap dan berwajah garang berjalan melalui jalan padukuhan, memang tidak banyak menarik perhatian. Seorang anak muda yang kebetulan memperhatikan kedua orang itu, sempat juga bertanya di dalam hatinya, siapa saja kah kedua orang yang lewat itu. Tetapi karena keduanya berada di jalan yang banyak dilalui orang yang memang tidak dikenalinya, maka anak muda itu menganggap bahwa keduanya adalah orang yang lewat sebagaimana orang yang lain. Apalagi kedua orang itu sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Mereka berjalan sebagaimana orang lain berjalan. Sedikit berbincang dan kadang-kadang memperhatikan keadaan di sekitainya. Karena itu maka anak muda itu tidak menghiraukannya lagi, sehingga dengan demikian, maka anak muda itu tidak tahu bahwa kedua orang itu telah memasuki regol halaman rumah Kiputuhu. Kedatangan kedua orang itu telah disambut dengan hangat oleh orang-orang yang memang sudah menunggu di rumah Kiputuhu, terutama Kiputuhu sendiri. Marilah, kakang Kiputuhu itu mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian naik ke pendapa dan duduk di antara beberapa orang yang menunggunya. Aku sudah menjadi cemas bahwa kakang tidak jadi datang hari ini, apakah aku sering ingkar janji jawab salah seorang dari kedua orang itu? Tidak, kakang kebolorok memang tidak pernah ingkar janji desis Kiputuhu. Karena itu, kami sudah menunggu kakang di sini bersama beberapa orang kawan kami. Aku ingin melihat apa yang telah kalian lakukan di sini, aku sudah mendengar permainan kalian dengan hantu-hantuan itu. Apakah kakang itu menarik perhatian kakang kebolorok bertanya Kiputuhu? Aku sedang mempelajarinya, jawab kebolorok. Besok malam keramaian merti desa itu akan diselenggarakan, besok malam kami akan mempertunjukkan tontonan yang tentu menarik bagi kakang kebolorok. Tontonan apa? Keranda itu akan berjalan tidak jauh dari tempat keramaian itu diadakan. Sebelum Kiputuhu bercerita lebih lanjut, kebolorok sudah tertawa lebih dahulu, katanya. Kau akan menunjukkan kepadaku, bagaimana orang-orang padukuhan itu berlarian kalang kabut. Ya Kiputuhu pun tersenyum. Tetapi kebolorok menggeleng sambil berkatap pertunjukan itu belum tentu dapat berlangsung. Kenapa bertanya Kiputuhu? Sejak sebelumnya orang-orang padukuhan itu sudah ketakutan. Karena itu, maka mereka tidak akan berani keluar dari rumah mereka setelah senjah turun. Tetapi terata sudah dibuat di sawah Ki Bekel. Nampaknya keramaian itu tetap akan diadakan, jawab Kiputuhu. Mungkin saja. Tetapi apakah ada yang menonton atau tidak, kita masih belum dapat memastikannya berkata kebolorok. Namun ia pun kemudian berkata itu tidak penting. Yang penting bahwa kalian berhasil melakukan tugas kalian di daerah ini. Kami akan menunjukkan kepada kakang kebolorok. Kami simpan hasil kerja kami di kuburan. Kenapa tidak di tempat ini bertanya kebolorok? Nampaknya lebih aman disimpan di kuburan itu. Sebagian dari hasil kerja kami memang dibawa ke rumah ini dan disimpan di sini untuk 1-2 pekan. Selanjutnya, semua kami bawa dan simpan di kuburan itu sekaligus sambil bermain hantu-hantuan. Apakah di rumah ini tidak dapat dijamin pengamanannya? Kiputuhu menarik nafas dalam-dalam. Katanya rumah ini masih terhitung rumah warisan yang akan dimiliki oleh tiga orang, karena aku masih mempunyai dua orang bersaudara. Di mana mereka sekarang? Keduanya perempuan. Mereka ikut suami mereka. Tetapi kadang mereka datang berkunjung kemari. Aku adalah yang tertua di antara kami bertiga, sehingga kedua adikku itu merasa wajib untuk setiap kali datang. Yang jawab Kiputuhu selebihnya aku harus mencurigai orang-orangku sendiri yang tidak terlibat dalam kerja ini. Maksudmu, siapakah mereka itu? Aku mempunyai beberapa orang yang membantu kesibukan keluarga kami. Ada yang mengurusi ternak dan kuda. Ada yang mengurusi sawah dan ladang dan ada pula yang membantu istriku di dapur, mencuci pakaian dan sebagainya. Aku mengkhawatirkan, bahwa tidak dengan sengaja mereka menemukan sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Karena itu, barang-barang itu tidak boleh terlalu lama berada di sini. Kebulorok mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Kapan kita akan melihat hasil kerja kalian? Besok malam, setelah kita menonton pertunjukan yang kita harapkan dapat menarik itu, jawab Kiputuhu. Kebulorok mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya apakah pembantu-pembantumu itu tidak mencurigaimu jika di rumah ini terdapat beberapa orang seperti sekarang ini. Tidak. Menurut pengertian mereka, aku adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan wasi aji, sehingga dengan demikian maka mereka tidak pernah menaruh perhatian terhadap tamu-tamuku. Yang mereka anggap kawan berdagang atau bahkan pembantu-pembantuku dalam perdagangan ini. Kebulorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah orang-orang yang bekerja di rumah Kiputuhu sama sekali tidak menghiraukan apa saja yang pernah dilakukan oleh Kiputuhu. Meskipun ada di antara mereka yang sekali-sekali diganggu oleh pertanyaan dari mana datangnya kekayaan Kiputuhu, namun mereka berusaha untuk melupakannya. Mereka memang mencoba untuk meyakini bahwa Kiputuhu adalah seorang saudagar perhiasan, permata dan wasi aji, meskipun Kiputuhu nampaknya tidak benar-benar sibuk dengan kerja itu. Mereka juga tidak menghiraukan apakah banyak orang yang berdatangan di rumah Kiputuhu. Yang penting mereka bekerja di rumah itu dengan upah yang memadai. Hari itu, Kebulorok dan seorang kawannya akan bermalam di rumah Kiputuhu, seorang yang mengendalikan para pengikut Kebulorok yang ada di lingkungannya. Namun yang oleh tetangga-tetangganya dianggap seorang yang baik, dermawan dan rendah hati. Menjelang malam, Kebulorok dan kawannya bersama Kiputuhu sempat melihat persiapan keramaian merti desa yang akan diselengarakan esok malam. Nampaknya mereka bersungguh-sungguh berkata Kebulorok. Tayuk Sahut Kiputuhu dengan menyelenggarakan tari Tayuk sebagai pernyataan terima kasih atas keberhasilan panen mereka kepada Dewi Padi, mereka berharap bahwa pada kesempatan lain, panen mereka akan semakin baik. Kebulorok itu mengangguk-angguk. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia merasa heran, kenapa orang-orang padukuhan itu masih juga berani menyelenggarakan keramaian jika untuk beberapa lama selalu dibayangi ketakutan karena hantu keranda itu. Hampir di luar sadarnya ia berkata ternyata hantu hatuan kalian tidak berhasil menakut-nakuti orang padukuhan itu. Selama ini padukuhan itu menjadi sepi, takang. Bukan hanya padukuhan itu, tetapi beberapa padukuhan yang lain. Aku tidak tahu, apakah demikian kuatnya dorongan naluri mereka untuk menyelenggarakan keramaian itu sehingga mengatasi perasaan takut mereka. Tetapi besok kita akan membuktikan, bahwa mereka akan menjadi ketakutan. Kebulorok mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa baginya tidak menjadi terlalu penting, apakah nereka menjadi ketakutan atau tidak. Yang menjadi perhatian utamanya adalah justru keberhasilan kerja para pengikutnya di lingkungan itu. Karena itu, maka kebulorok pun tidak memperhatikan persiapan keramaian itu lebih lama lagi. Ia menjadi tertarik untuk melihat-lihat padukuhan-padukuhan yang lain di sekitarnya. Lewat tengah malam, mereka telah berada di rumah Kiputuhu kembali. Kebulorok dan kawannya yang sudah merasa letih itu pun segera dipersilahkan beristirahat. Di hari berikutnya, mereka lebih banyak berada di rumah. Duduk-duduk sambil berbincang. Bersama beberapa orang pengikutnya yang hari itu ada di rumah Kiputuhu, mereka tengah merencanakan niat kebulorok untuk melihat harta benda yang disembunyikan di kuburan. Aku tidak akan mengganggu milik kalian selain yang memang sudah kalian siapkan untuk kalian berikan kepadaku. Yang lain itu hak kalian, berkata kebulorok. Kiputuhu mengangguk-angguk. Katanya kita sudah memisahkan yang terbaik yang akan kami serahkan kepadamu, kakang. Aku juga tidak akan menyebutkan apa yang aku inginkan dari barang-barang yang kalian simpan itu. Terserahlah kepada kalian berkata kebulorok itu pula. Setelah kita bermain-main dengan hantu-hantuan itu, kita akan kekuburan, perseptan dengan keramaian itu, desis kebulorok. Kiputuhu mengerutkan dahinya tetapi ia tidak menjawab. Permainan yang akan menjadi salah satu tontonan yang menarik itu ternyata tidak dianggap penting oleh kebulorok. Tetapi ia akan senang melihatnya berkata Kiputuhu di dalam hatinya. Dalam pada itu, dua orang pengikut kebulorok telah memeritahukan bahwa gamelan telah diletakkan di bawah teratak yang dibuat di tengah sawah itu. Mereka tidak lagi merasa ragu bahwa keramaian itu akan berlangsung siang hari. Keramaian itu tentu akan diselenggarakan seperti biasanya, di malam hari berkata salah seorang dari keduanya. Kiputuhu tersenyum. Katanya aku sedikit curiga bahwa untuk mengatasi rasa takut mereka akan menyelenggarakan keramaian di siang hari. Tetapi tayu dan upacara terima kasih itu biasanya memang dilakukan di malam hari. Pada saat kegelapan menyelimuti bulak sawah yang luas itu, karena kegelapan merupakan bagian dari upacara itu sendiri, berkata saja seorang dari antara mereka. Kebulorok hanya mengangguk-angguk saja tetapi ia tidak menanggapinya. Demikianlah semakin rendah matahari, maka di sekitar tempat keramaian itu memang menjadi semakin banyak dikunjungi orang.